Pradipta Paramita Pradipta Paramita is here as a solution to agribusiness problems in livestock, fishery, agriculture, sectors with a safe and high-tech biotechnology production process. Every year, Pradipta Paramita continues to innovate and grow. In 2004, Pradipta Paramita become the first company in Indonesia to combine probiotics with herbs. With this innovation, it makes Pradipta Paramita able to compete nationally and even internationally. In 2017, Pradipta Paramita was certified with good manufacturing practice of veterinary medicine or CPOHB from the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. In order for all users to experience better products and services, we continue to improve the quality of our human resources and are guided by Pradipta Paramita's vision, namely to become the best biotechnology products producer in order to improve the quality of fishery, livestock, and agro industry. Now, hundreds of thousands of agribusiness entrepreneurs throughout Indonesia have felt the benefits of Pradipta Paramita's products. They are also able to create new jobs around their community. We believe our success can be achieved by helping others to be more successful. This is a time when we can watch our farmers, breeders, and distributor partners change their lives, families, and communities for the better. Finally, you are more and more convinced that we are here to bring your agribusiness to be better. Thank you. Selamat malam, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Selamat malam. Suara saya terdengar jelas. Selamat malam, Ibu Ratri. Suara saya terdengar nih, Ibu? Sudah. Sudah jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Selamat bertemu, selamat bergabung di acara webinar yang bertajuk Antisipasi Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia pada malam hari ini, pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, acara webinar pada malam hari ini akan segera dimulai. Sudah. Baik, terima kasih. Yang terhormat, Ibu DRA Agnes Heratri MP, selaku Direktur Sivi Pradipta Paramita, Selamat malam Ibu Ratri. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat bergabung Ibu. Baik, kemudian kepada Ibu Marsela Arka Paramita, selaku Direktur PT Pradipta Paramita Agro Tama, yang kami hormati. Selamat malam Ibu Arka. Selamat malam Mbak Baras. Ya, sehat ya Ibu ya. Semangat. Sehat. Baik. Ya, kemudian kepada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Di sini kita ada narasumber yang pertama ada Ibu Profesor Dokter-Dokter Ewan, Agnesia Endang Trihas Tuti Wahyuni MSI, dan Dokter Hewan Diyah Ayu Widiasih yang kami hormati. Selamat malam Ibu. Selamat malam Dokter Diyah. Selamat malam Profesor Wahyuni. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Bisa gabung dari tadi saya bingung juga. Maaf, background saya belum bisa loh ini. Dari tadi itu kok ada, mau masuk kok sulit. Ya, minta di join Bu Prof. Jadi di join dulu as participant. Gimana nih? Ya, gimana ya Prof. Coba untuk dinyalakan dulu saja Ibu, kameranya. Mungkin kalau memang tidak bisa untuk tutorial background, tidak masalah Ibu, gitu. Bukan sih. Soalnya biasanya itu lancar. Bisa loh, kok ini kok malam ini. Saya juga sama. Jangan kuatnya pada panitia. Iya. Baik Ibu, mungkin nanti akan segera diperbaiki ya Ibu. Oke. Selamat malam. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam Prof Wahyuni. Salam sehat. Terima kasih Dr. Diah dan Prof Wahyuni telah berkenan menjadi narasumber kami pada acara webinar malam hari ini. Terima kasih. Dan Dr. Vera sudah pernah ketemu saya. Oh iya Ibu, kebetulan Dr. Diah adalah dosen penguji saya waktu koas nggak Ibu nggak? Iya. Baik. Terima kasih Dr. Diah. Ternyata masih ingat ya Ibu. Baik. Kemudian kepada tentunya pada para peserta, Bapak dan Ibu yang sangat berbahagia dan sangat luar biasa nggak? Semoga bisa membersamai acara pada malam hari ini dari awal sampai dengan akhir dan semoga manfaatnya dapat untuk kita semuanya. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita lanjut ke acara, akan saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Jadi yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Sivi Pradipta Paramita, dan dilanjutkan oleh Direktur PT Pradipta Paramita Agrotama. Kemudian acara ketiga adalah acara inti, yaitu acara webinar yang nantinya akan dipandu oleh rekan saya, Dr. Raka. Kemudian yang terakhir adalah acara penutup. Baik, Bapak Ibu peserta dan Ibu pembicara serta Direktur, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Baik, sebelum kita masuk ke sambutan, di sini saya akan membacakan peraturannya. Jadi yang pertama adalah bagi para peserta, nantinya yang ingin bertanya kepada narasumber, bisa langsung menuliskan di kolom chat komentar, dan nantinya akan dibacakan saat sharing session. Jadi pada sesi sharing akan dibacakan, kemudian untuk Bapak Ibu semuanya izin meng-highlight ya. Jadi kalau untuk yang pertanyaannya ada yang terbaik, jadi untuk beberapa pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik dari kami tentunya. Jadi dimohon Bapak Ibu tetap semangat dan bertanya sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, untuk link presensi akan kami kirimkan di tengah acara dan juga di akhir acara. Dan link presensi ini gunanya untuk nanti kita pembuatan e-sertifikat. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan membersamai kami dari awal sampai dengan akhir. Nah kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Sivi Pradipta Paramita, DRA Agnes Heratri MP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, nanogudaya, dan salam bajikan, serta berkah dalam. Selamat malam buat para peserta webinar dimanapun berada. Malam ini kita akan mengikuti webinar tentang penyakit mulut dan kuku yang sedang melanda di Indonesia. Ini cukup mengagetkan karena kondisi kita sudah lama bebas penyakit PMK ini. Tiba-tiba ada penyakit PMK lagi sehingga barangkali membuat manus menjadi masalah bagi banyak orang. Pertama-tama kami ingin berterima kasih pada Ibu Profesor Dokter DRH Agnesia Endang Trihastuti Wahyuni MSI. Beliau adalah Ketua Departemen Mikrobiologi FKH UGM serta Ibu Diyah Ayu Widiasi PhD sebagai Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Getenerate FKH UGM yang nantinya akan sebagai narasumber pada acara webinar ini. Dan izinkanlah kami dari Pradipta Paramita, saya, ada pabrik kami, ada di lokasi Karanganyar, adalah produsen probiotik, mineral, dan obat alami untuk sektor perternakan, perikanan, dan juga agronomi atau pertanian. Dan di sini probiotik merupakan salah satu pendukung kesehatan hewan, kesehatan sapi pada umumnya, sehingga karena dia dengan adanya probiotik mampu meningkatkan imunostimulan, sehingga sapi-sapi yang ada lebih tahan untuk tidak terserang penyakit. Nah ini andikata ada penyakit yang ada dengan adanya pemberian probiotik, diharapkan lebih tahan, stamina-nya lebih kuat, dan menciptakan ternak yang sehat dan tahan terhadap penyakit, termasuk penyakit PMK yang akan dibahas pada acara webinar malam hari ini. Semoga apa yang akan dibahas oleh para narasumber ini betul-betul menguak habis permasalahan PMK, juga kekhawatiran terhadap para ternak yang kita pelihara saat ini, karena jauh hari sebetulnya para peternak sudah menyiapkan untuk idul korban besok, tapi tiba-tiba ini ada PMK, takutnya ada masalah-masalah, atau terjadinya panik selling sehingga dijual dalam jumlah dengan harga yang terlalu murah yang jelas akan merupikan peternak. Bagaimana ini nanti akan dibahas tuntas oleh Prof. Yuni dan Budia, nantinya akan ada beberapa pertanyaan. Ini kemarin kami mengikuti acara Pak Menteri Pertanian ke Boyolali menginjau peternak sapi yang sudah terkena PMK positif, ada 15 sapi, dan semuanya tidak ada yang mati. Di hari keempat, sapi-sapi yang ada sudah mulai sehat lagi. Jadi sepertinya kepanikan akan kayak terserangnya SARS di babi, itu tidak akan terjadi di sapi, karena ternyata ya mirip-mirip demam biasa, cuma akan menjadi masalah berat, bila mana tidak diatasi dengan baik, karena setahu saya ini penularannya sangat cepat sekali dengan airbond, dan jarak tempuhnya lumayan jauh. Jadi ini kita tidak boleh sembrono dan harus waspada terhadap serangan gejala penyebaran PMK. Kita di Pradipta Paramita sebagai sahabat dari peternak juga ikut priatin, karena saat ini banyak sapi-sapi yang mulai positif terjangkai PMK. Untuk itu kita ingin mengulas tuntas bagaimana menanggapi atau mengendalikan sapi-sapi yang ada untuk tetap sehat dan produktivitas sapi tetap bagus. Semoga nantinya dari acara webinar yang akan diadakan, betul-betul membuat sesuatu harapan baru untuk perkembangan persapian atau peternakan sapi di Indonesia agar kedepannya menjadi negara yang bebas PMK kembali. Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun bebas PMK, kalau tiba-tiba ada PMK lagi, kita harus cepat tanggap agar pengendalian ini betul-betul tuntas. Semoga nanti dapat membuat Indonesia yang bebas PMK untuk beberapa waktu tidak terlalu panjang. Terima kasih, semoga ulasan dari para narasumber betul-betul dapat bermanfaat. Dan sebelum menjalani webinar ini, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bu Yuni, Prof Yuni yang akan mandi kita. Ini adalah sahabat saya dari kuliah dulu dan Bu Dia Ayu, ini yang menemani kita malam hari ini. Semoga apa yang kita harapkan adalah masukan ilmu pengetahuan baru dan lain sebagainya, kita bisa terima di sini dengan baik. Terima kasih atas semuanya, dan terima kasih untuk para panitia yang sudah kerja keras. Semoga ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Ibu Ratri atas sambutan yang sangat luar biasa. Jadi betul Bapak Ibu, peserta semuanya, sebenarnya salah satu upaya kita untuk mencegah atau untuk mengantisipasi itu dengan meningkatkan imunitas dari masing-masing ternaknya sendiri. Sama halnya seperti manusia Bapak Ibu. Jadi kalau kita rasanya kok nggak enak badan, atau mungkin imunitas kita turun, itu nanti juga penyakit mudah masuk. Sama seperti kita, jadi hewan itu juga sama. Jadi cara satunya upaya dengan cara kita meningkatkan sistem imun. begitu, Bu. Dengan obat alami. Iya, seperti itu. Terima kasih Ibu Ratri atas sambutannya. Kemudian selanjutnya akan dianjutkan dengan sambutan oleh Direktur PT Pradipta Paramita Adrutama kepada Ibu Marcela Arka Paramita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Paras. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati untuk Prof. Yuni dan Dr. Dia. Terima kasih telah menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Dan selamat malam buat kita semua, untuk semua panitia dan peserta yang telah hadir di sini. Seperti kita tahu, kita semua ya prihatin ya dengan adanya wabah ini yang kembali muncul setelah 135 tahun. Jadi nggak cuma berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata sudah 135 tahun yang lalu. Itu tepatnya di tahun 1887 PMK itu hadir di Indonesia ini. Dan setelah sekian lama kita bebas dari penyakit itu, eh kok ternyata kembali lagi sekarang. Dan yang kita tahu, Kementerian Pertanian itu telah menetapkan 106 wilayah sebagai wilayah yang terkena wabah PMK yang dimulai dari dua provinsi di Aceh dan empat provinsi di Jawa Timur yang semakin ke sini itu ternyata semakin meluas ke wilayah lain. Dan harapan saya, harapan kami, semua panitia di sini adanya webinar ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, nggak bermaksud untuk membuat situasi semakin panik. Namun kita ingin kita saling waspada, saling berdiskusi, saling bertukar informasi, bagaimana sih cara yang paling efektif untuk mencegah PMK ini agar penyebarannya itu nggak semakin meluas. Ya, di sini saya, Marcella Arka Paramita, selaku Direktur dari PT Pradita Paramita Agrotama. Di sini saya, di sini kami merupakan distributor dari CV Pradita Paramita yang bergerak terkhusus di bidang peternakan dan pertanian. Yang kami sangat berharap dengan adanya PMK ini, peternak kembali diingatkan untuk menjaga biosecurity kandang dan juga meningkatkan kekebalan tubuh ternak masing-masing dengan cara menggunakan probiotik dan herbal, obat-obat alami untuk menunjang sistem imun ternak agar kuat menghadapi wabah virus ini. Dan sekian dari saya. Semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang harusnya malam ini beristirahat bersama keluarga tapi menyempatkan diri untuk hadir di webinar ini. Kami sungguh sangat mengapresiasi waktu kehadiran saudara-saudari di sini. Sekian dari saya. Semoga wabah PMK ini segera berakhir dan idul ada bulan Juli depan dapat terselenggara dengan baik. Waktu dan tempat kembali saya serahkan kepada Mbak Paras. Baik, terima kasih Ibu Arka atas sambutannya yang juga luar biasa. Terima kasih banyak yang sudah memberikan insight-insight baru bagi kami dan semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi semangat untuk kita ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Ibu Arka. Baik. Bapak, Ibu yang terhormat acara webinar kali ini akan segera kita mulai. Baik. Acara webinar kali ini akan menyangkut tentang PMKG seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ratri dan juga Ibu Marsela Arka. Berikut kami tampilkan video singkat. Bapak, Ibu yang terhormat jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya tentang apa itu penyakit mulut dan kukut kemudian dia disebabkan oleh apa dan juga dari segi kesmavet ya dan juga epidemiologi. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa penyakit mulut dan kukut ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh para peternak apalagi sempat lagi akan ada idul adha seperti itu. Nah, saat ini akan dibahas lebih lanjut oleh narasumber yang kompeten pada bidangnya dan akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, Dr. Raka. Selamat malam, Dr. Raka. Selamat malam, Pak Rasela. Oke, selamat malam, dokter. Jadi, Dr. Raka Widia Masto ini akan saya bacakan sifinya terlebih dahulu. Baik, jadi Dr. Raka ini beralamat di Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian beliau ada lulusan dari SMA Negeri 1 Surakarta pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan studinya di S1 Pendokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Kemudian lulus pada tahun 2018. Dan beliau lanjut ke profesi dokter hewan di Universitas Gajah Mada pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Bapak Raka, Dr. Raka ini merupakan asisten hijin makanan Departemen Kesma Vet FKH UGM dari tahun 2018 sampai dengan 2019. Kemudian Bapak Raka ini pernah bekerja di Malaysia, Bapak Ibu. Jadi beliau pernah menjadi junior veterinarian di Prima Vet Animal Clinic di Kuching, Malaysia pada tahun 2020. Dan saat ini menjabat menjadi penanggung jawab teknis obat hewan di Sivi Pradipta Paramita, Karanganyar, Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang. Seperti itu, selamat malam Bapak Raka. Selamat malam, Pak Raka. Terima kasih harus peringgalannya. Baik, terima kasih Bapak Raka. Ini kita bertemu lagi ya Bapak pada malam hari ini. Bapak Raka ini kita sering ketemu setiap hari. Dan sekarang hari Minggu kita bertemu lagi ya Pak ya. Baik, Bapak Raka mari waktu dan tempat kami persilahkan untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih para seterah atas perkenalannya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara webinar antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Indonesia kali ini. Perkenalkan saya Raka selaku moderator dalam kesempatan ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memamparkan latar belakang diadakannya webinar kali ini. Seperti yang kita tahu, penyakit mulut dan kuku atau food and mouth disease merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh food and mouth disease virus yang merupakan virus dari genus aptovirus. Penyakit ini menyerang mamalia berkuku genap atau artiodaktil seperti sabi kambing domba dan babi. Di Indonesia sendiri, PMK pertama kali dilaporkan di Malang pada tahun 1887 akibat impor sapi dari Belanda yang kemudian menyebar ke Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian dari wabah tersebut, pemerintah Republik Indonesia bekerja keras untuk melakukan eradikasi hingga pemerintah RI mendekaraskan diri dibebas dari PMK pada tahun 1986. Status bebas ini diakui secara internasional oleh Organisasi Kehasiatan Hewan Dunia atau OAI pada tahun 1990. Kemudian setelah lebih dari 30 tahun dinyatakan bebas dari PMK, seperti yang kita ketahui, pada bulan Mei 2022, wabah PMK dilaporkan di Jawa Timur. Sebanyak sekitar seribu ekor sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidori, dan Monjokorto terserak penyakit ini. OAI menempatkan PMK di dalam daftar OAI Listed Disease and Other Diseases of Importance sebagai penyakit yang harus dilaporkan kejadiannya oleh semua negara di dunia ke OAI. Kemudian, pemerintah dalam keputusan Menteri Pertanian nomor 4026 tahun 2013 juga menetapkan PMK sebagai salah satu penyakit menular strategis di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Naipos-Pos dan Susino pada tahun 2017 yang dilaporkan kepada OAI memperkirakan bahwa jika Indonesia terkerang oleh wabah PMK, maka akan terjadi kerugian sebesar 9,9 triliun. Atas hal tersebut, kita rasa bahwa diskusi dalam bentuk webinar mengenai PMK diperlukan untuk menghadapi ancaman wabah PMK. Dan malam iri, materi mengenai PMK akan disampaikan oleh dua ahli. Yang pertama adalah Prof. Dr. Dr. Hewan Agnes Endang Trihasuti Wahyuni Magister Science akan menjelaskan tentang PMK di saat dari sisi mikrobiologi. Kemudian, Dr. Dr. Hewan Dihayu Widiasi, PhD akan menjelaskan tentang PMK dari segi epitimologinya. Langsung saja, Bapak dan Ibu, untuk memulai paparan materi pertama berjudul penyakit mulut dan gugup PMK di Indonesia akan disampaikan oleh Prof. Uni yang sebelumnya akan ditampilkan CV beliau. Jadi, Prof. Dr. Hewan Agnes Endang Trihasuti Wahyuni MSI atau sering disapas sebagai Prof. Uni ini merupakan dosen di Departemen Mikrobiologi FK UGM sejak tahun 1991. Beliau menyelesaikan pendidikan Prof. Dr. Hewan di FK UGM, kemudian melanjutkan pendidikan proses sarjana di FK HIPB hingga memperoleh gelar dokter pada tahun 2002. Pada tahun 2014, beliau digugukan sebagai Profesor dengan fokus keilmuan di bidang imunologi dan bakteriologi veteriner. Puluhan karya ilmiah beliau telah diterbitkan dalam publikasi nasional hingga internasional. Salah satunya, pada tahun 2019, penelitian beliau mengenai potensi penggunaan kombinasi obat alami dan probiotik berjudul Combination of Herbs and Probiotic as an Alternative Group Promoter, an In-Feture Study, diterbitkan di publikasi International Veterinary World. Selain itu, beliau juga telah memperoleh berbagai penghargaan, antara lain adalah penghargaan dosen berprestasi tahun 2006 dari UGM dan penangkurahan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 2017 dari Pemerintah Republik Indonesia. Untuk Prof Aed, selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat malam. Iya, selamat malam juga, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, sehat. Hanya dosen-dosen sekarang kecapean luar biasa. Mungkin nanti dengan dua-dua sama. Ya, sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu di sini. Ini kedua moderator. Ini adalah mahasiswa saya ya dulu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Iya, waktu dan tempatnya saya persilahkan, Prof. Untuk menyampaikan materi. Oke. Tadi itu sebetulnya saya kirim apa itu kalau bisa ditampilkan hanya untuk ini sebentar apa? Video ya tadi ya. Oh, iya. Iya, Prof. Belum mungkin sebelum saya share screen bisa ditampilkan. Karena itu saya dapatkan baru kemarin, ya tanggal 21 mungkin. Nah, ini kasus di Jawa Timur. Tidak ada suaranya ya? Mohon maaf, belum ada suaranya, Prof. Ini hanya menunjukkan gejala-gejala yang namanya PMK atau tanda-tanda klinis. Ini kasus kemarin di Jawa Timur ya. Nah, ini juga di kaki. Kalau tadi di sekitar mulut, itu di kaki ya. Jadi, seperti itu. Ada luka. Kemudian, nah itu. Itu pasti sakit sekali untuk hewannya ya. Makanya hewan suka tampak pincang ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Nge. Oke, iya. Terdengar. Nah, begitu. Ini tanggal 22. Kejadiannya 21. Oke, yang lain lagi? Mungkin masih ada satu lagi ya. Video. Oke. Itu tadi sepintas yang namanya PMK yang sekarang sedang heboh ya. PMK. Kebetulan, saya sendiri ke lapangan belum. Mudah-mudahan karena kemarin dari fakultas turun ke Boyolali pun tidak boleh ikut masuk ke wilayah. Infonya demikian. Oke. Sekarang saya mau share screen. Share screen. Sebentar. Yang mana ya, Dik Bita, Dik? Ini ya. PowerPoint, PPT, ini ya. Betul. Oke. Setelah. Oke. Slidesonya yang ini ya. Oke. Ini biar ini ya. Selamat malam. Ini tadi yang tadi sudah tampak di video ya. Penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dan mendengar beberapa hari ini, selalu ada PMK, PMK, PMK. Saya belum mengecek hari ini sudah kasusnya seberapa, namun yang jelas sudah di atas ribu ya. Nah, ini termasuk dari pemerintah sendiri, tadi sudah disampaikan di latar belakang, kenapa dilakukan webinar hari ini, bahwa ternyata sudah ada sejarah sebetulnya tentang PMK sendiri. Oh, maaf sebelumnya kok saya tidak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Direktur CV Pradita Paramita, Ibu Dr. Anda Agresiratri MP, dan Ibu Direktur PT Pradita Paramita Agrutama, itu Ibu Ingenior Farah Marcella, ya lengkapnya tadi kurang satu pasti. Namun demikian, selamat malam, terima kasih waktunya, dan mungkin ada yang bertanya, kenapa kok saya dimintain tolong oleh Ibu Direktur Utama ini. Kebetulan kami tadi sudah disampaikan, kami berteman di masa kami masih menjadi anak mahasiswi, kemudian tadi di latar belak di CV saya tertulis, bahwa semenjak tahun 2016 kebetulan kami ada kerjasama membantu hasil produk Buratri, dan akhirnya, puji Tuhan, Alhamdulillah, tahun 2017 itu sudah bisa di-ASTC oleh Deptan. Mungkin itu salah satu sekilas kenapa Ibu Direktur ini mengenal saya, meskipunnya kami kenal sudah dari zaman dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi akhir-akhir ini dengan kejadian PMK tersebut, kemudian tadi disampaikan bahwa dari sejarah itu, Riasonya memang tahun 1886 itu pernah mewabah di Indonesia, namun demikian pada tahun 1986 itu dinyatakan bebas. Mungkin kalau dilihat dari ini di sini, ada nanti di sejarah PMK di Indonesia. Nah, sebetulnya sudah disampaikan juga, tadi PMK itu merupakan penyakit yang sangat menular, paling menular bahwa kemudian ini menyerang mamalia, dan potensi menyebabkan kerugian ekonomi yang parah pada hewan berkublah yang rentam. Tadi oleh moderator juga disebutkan bahwa kerugian itu mencapai 9,9 triliun. Nah, penyakit mulut dan kuku sendiri, atau yang suka disingkat FMD, Food and Mood Disease, itu mempunyai serotipe virus. Jadi virusnya sendiri satu, tapi serotipenya ada tujuh, yang dikenal sebagai serotipe O, serotipe A, serotipe C, SAT-1, SAT-2, SAT-3, dan Asia-1. Kemudian, infeksi ini, satu serotipe tidak memberikan kekebalan terhadap serotipe yang lain. Oleh karena itu, kita harus tahu persis, serotipe yang beredar di Indonesia saat ini, serotipenya apa? Kaitannya adalah nanti kalau mau membuat, ataupun menggunakan vaksin. Jadi, vaksin yang nantinya akan diberikan itu adalah vaksin yang serotipenya sama dengan yang sedang beredar. Nah, PMK sendiri itu sebetulnya dengan gejala-gejala seperti itu bukan satu-satunya penyakit yang disetapkan oleh virus PMK. Namun, ada beberapa penyakit lain yang gejalanya mirip. Oleh karena itu, diagnosis laboratorium untuk setiap kasus PMK yang dicerigai, itu menjadi masalah yang menesak. Nah, seperti disampaikan tadi, bahwa hewan utama yang terserang itu ada sapi kerbo, juga kambing dan domba. Babi itu meningkatkan jumlah virus sebagai hos yang meningkatkan jumlah virus yang banyak. Dari laporan juga ada sapi liar, rusa, jerapa, antelop, babi hutan, maupun unta. Dan yang non-kuku belah itu juga disampaikan, ada anjing, gajah, kanguru, beruang, landak, ataupun juga hewan yang lain. Disini ada ikus sungai, ada pengerat yang besar. Nah, ini yang juga kemarin membikin heboh, itu adalah penyakit ini menular di manusia kah? Nah, nanti untuk ini bisa nanti disampaikan oleh dokter dia nanti ya, karena kaitannya dengan keamanan pakan dan juga kemanusia. Penyakit ini morbiditasnya tinggi, bahkan hampir 100%, dan jadi angka penularannya itu tinggi sekali. Artinya penyakit ini mudah sekali menular. Namun, mortalitasnya, angka kematiannya itu tidak begitu tinggi. Jadi, untuk hewan yang dewasa itu 1-5%, artinya kalau mortalitasnya 1-5%, dan tadi morbiditasnya hampir 100%, berarti ada 95-99% pastinya hidup. Kemudian lebih dari 20% untuk hewan yang muda, ini kalau pada kambing gudah itu menyebabkan, maaf kok gudah, itu menyebabkan myokarditis. Nah, saya suka dibilang selalu pakai kata enah, padahal itu menunjukkan kalau itu orang Jawa, katanya apa-apa bilang pakai enah. Tanda-tanda klinis, yaitu panas yang tinggi, demam yang tinggi 39,3-41,1%. Kemudian biasa penyakit itu kalau ada panas tinggi, biasanya nafsu makan hilang. Kemudian yang agak menciri menjadi tanda ini PMK adalah produksi air liur yang berlebihan, kemudian terbentuknya lepuh-lepuh, berisi cairan pada mukusa mulut, hidung, bibir, maupun lidah. Kemudian lesi pada kaki, kuku selah jari, sehingga hewan enggan bergerak dan pinjang. Sampai menyebabkan kuku itu mengelupas, kemudian hewan terinfeksi dapat mengeluarkan virus melalui cairan vesikel dan air liur, maupun susu, serta urin dan fesis. Jadi kenapa atau pentingnya untuk mencegah penularan, apa-apa yang harus bisa dikerjakan, kaitannya dengan kuku juga, bahwa virus itu dikeluarkan lewat apa. Kemudian virus itu dapat dikeluarkan 1-2 hari sebelum hewan tertular, tertular menunjukkan gejala klinis. Artinya sapi ataupun kambing gelomba yang kelihatannya masih sehat-sehat saja, tetapi sebetulnya dia sudah mampu dan bisa mengeluarkan virus. Pada ternak lain, seperti kambing gelomba yang terinfeksi, sering tidak menunjukkan gejala, seperti pada ternak sapi. Tetapi dapat menyebarkan virus. Nah, ini sedangkan pada ternak babi, menunjukkan lesi-lesi pada kaki dan mulut. Karena klinis ini dapat bervariasi dari yang ringan hingga berat. Nanti kalau kelapangan mungkin juga bisa dicermati. Tidak semuanya menunjukkan gejala-gejala yang berat, tapi bervariasi. Dan kematian dapat terjadi, terutama tadi pada hewan-hewan yang masih muda. Jaringan yang lebih disukai untuk diagnosis adalah dari sampel yang tidak rusak atau vesikula baru pecah, atau cairan vesikuler. Ini kalau orang-orang laboratorium untuk mengambil sampel, targetnya di mana? Nah, ini harus dipahami, karena kalau salah ambil sampel, itu bisa-bisa virusnya tidak diperoleh atau virusnya hanya diperoleh sedikit. Jika sampel ini tidak memungkinkan, darah, dan atau sampel cairan osefagus, sampai faring ruminansia, atau dari usap tenggorokan, babi, itu bisa menjadi alternatif. Nah, ini adalah klinis tadi yang disampaikan. Bahwa dengan, biasanya sapi kalau dengan panas yang tinggi, dia akan diam, lesu, seperti kita, atau anak kecil kita, kalau panas tinggi, pasti dia tidak nyaman, lesu. Nah, ini juga tanda-tanda di, ini mulut, kemudian di sini ada lesi-lesi. Kemudian ini juga di sekitar kaki, seperti yang di dalam video tadi, ini juga sapinya lesu, karena panas, jadi mungkin tidak nyaman. dan ini lesi di puting ya, ini di puting, bahwa salah satu tempat yang menjadi predileksi virus ini adalah di puting. Ini tanda-tanda pada sapi, dan ini juga kejala klinis pada kambing maupun dumba, tadi disebut, di sini ada tiger heart tadi ya, yang sudah disampaikan oleh moderator ya tadi ya. itu tanda-tanda pada kambing dan dumba, kemudian juga ada babi di sini ya, di terhap sak kakinya ini, ada luka-luka, itu tanda-tanda klinisnya. Nah, kemudian, kenapa penyakit mulut dan kubu ini penting? tadi dibilang bahwa PMK itu oleh OIE di negara manapun harus dilaporkan begitu ya. Penyakit ini menimbulkan kerugian besar, dan disebabkan oleh virus yang sangat menular, dengan kemampuan menginfeksi berbagai hewan, dan mempertahankan dirinya dalam populasi, dan terus ada, atau yang dikenal dengan nama persisten, selain melalui mutasi. Jadi, virus ini kalau sudah masuk di tubuhnya si hewan, itu biasanya persisten. Artinya dia nyaman di sana, ada di sana terus, karena itu penyakit ini memang menjadi penyakit yang sangat harus diwaspadai. Kemudian di wilayah-wilayah endemis PMK, beberapa serotipe dapat bersirkulasi, dan sejumlah infeksi berurutan dapat terjadi pada hewannya peka. Tadi sudah disampaikan di awal, ada tujuh serotipe, dan di wilayah-wilayah endemis, itu beberapa serotipe dapat bersirkulasi, artinya beberapa serotipe bisa beredar di situ. Kemudian ruminansia dapat terinfeksi secara persisten, atau juga karier subklinis dari virus ini, membuat gambaran epidemiologinya makin sulit. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Diahya. Nah, tadi kerugian besar, sebenarnya kerugian besar itu tentang apa saja sih? Yang jelas dari penurunan produksi, disampaikan di sapi perah itu produksinya menurun sangat drastis. Kemudian bisa juga yang 1-5 persen tadi, terjadi kematian mendadak, kemudian juga mengakibatkan keguguran, terutama di semesta pertama, maupun juga menyebabkan invertilitas. Invertilitas itu menjadi tidak invertil, artinya tidak bisa mempunyai turunan atau anak, selain juga penurunan berat badan, dan ini menjadi hambatan perdagangan maupun ekspor. Nah, sebetulnya yang disebut tadi bersifat karier PMK itu seperti apa sih? Bahwa hewan disebut sebagai karier PMK, apabila hewan yang di dalam tubuhnya ada virus PMK yang infeksius, berada di faring dan limpo glandule, lebih dari 28 hari setelah infeksi. Nah, tadi disampaikan dokter Atri tadi, juga kejadian beberapa hari kemudian sudah sembuh. Nah, ini mungkin di Iksiknas, itu ada laporan kejadian tiap hari, dan termasuk seberapa yang sembuh. Sehingga masyarakat itu informasinya menjadi fair, bahwa angka penularannya tinggi, angka kematiannya seperti yang disampaikan tadi, sekitar 1-5 persen, perlu juga disampaikan angka kesembuhan, karena sedikit banyak orang kan juga yang itu memang angka penurunan yang tinggi. Kemudian jumlah yang tinggi, sampai sekitar 50 persen dari hewan yang terinfeksi dari PMK ini, dapat menjadi karier. Nah, ini tergantung juga nanti seberapa jumlah virus yang ada di dalam tubuh si hewan tersebut. Hewan secara klinis tampak normal, dan dapat bertahan dalam status seperti ini, untuk jangka waktu yang lama. Dari hasil penelusuran data, itu disebutkan bahwa kerboh di Afrika itu si virus, maaf itu siapa ya? Di, tolong di. Maaf ya. Bahwa lama periode karier untuk kerboh Afrika itu bisa sampai 5 tahun, sedang untuk sapi itu bisa sampai 3 tahun, domba sendiri 9 bulan, dan kambing itu 4 bulan. Jadi, virus itu terdawa di dalam tubuhnya si hewan, itu bisa mencapai waktu yang sekian lama. Meski, karena disebut karier, berarti si hewannya tidak menunjukkan gejala-gejala, atau gejala ringan, atau gejalanya disebut subklinis. Nah, penularan. Sekarang penularan. Disebutkan bisa kontak langsung hewan pemerintah dengan hewan lain yang rentan. kemudian kontak tidak langsung melalui alat atau sarana transportasi manusia yang berkontaminasi. Makanya, yang perlu untuk dibuat bersih, itu tidak hanya hewannya, tidak hanya kandangnya, tetapi jangan lupa peternak atau kita yang kekandang, karena itu bisa menjadi syarana untuk membawa virus pindah atau menyebar ke tempat lain. Juga disampaikan melalui udara atau airpun, dan penyebarannya ini disampaikan, menjangkau 170 km di darat, dan sampai 250 km di laut. Ini menurut USDA tahun 2018, dan juga penularan secara vertikal dari indunya, ke embryo, fetus, anak, sebelum pada saat, dan sesaat setelah lahir juga dapat terjadi, seperti kasus BMK, dilaporkan berkaitan dengan abertus pada kami dan dulu di Inggris. Jadi, bisa lewat juga dari induk ke anaknya. Nah, ini penyebaran virus. Sebetulnya, virusnya sendiri itu penyebarannya seperti apa sih? Nah, ini kalau hewan, sapi, yang sensit, suseptibel itu peka, atau rentan, kemudian kenal dengan virus tersebut, ini mengenal pada sapi yang memang dia rentan atau peka, kemudian dia akan mengeluarkan virusnya. Nah, virus ini akan menginfeksi sapi, dan di sini ada dua kemungkinan. Si sapi tadi yang 1-5% mati, angka kematian, ataupun juga dipotong, namun ada yang tetap hidup sembuh tadi, ini bisa menjadi karir, atau mengalami kesembuhan. Nah, ini dulu diduga bahwa ini, dari African Buffalo, kemudian di sini akan mengalami penurunan imunitas, dan begitu seterusnya. Ini penyebaran virus, ini penyebaran virus juga bisa melalui pernafasan, kemudian secresion and excresion, artinya sekresi dari tubuhnya si sapi, baik itu melalui leleran tadi, leleran saliva tadi, kemudian luka-luka di kaki, maupun di mulut, ataupun juga ada di hidup, kemudian juga dengan animal product. Jadi, misalnya bisa dari susu, kemudian daging, kemudian ini rest of cargas, ini dengan caranya bisa dibawa, misalnya yang great, ini dengan udara, kemudian yang sekresi, ini bisa dengan manusianya, peternaknya, kemudian peralatan, misalnya ada alat pembersih, kemudian alat-alat yang lain, kemudian tempat pakan, dan sebagainya. Ini menyebabkan direct contact, dan in direct contact, kemudian ini juga, yang air ini bisa direct contact, dengan cara aerosol, dengan respirasi. Demikian juga, yang melalui milk, meat, maupun yang rest of cargas ini, in direct contact, melalui ingesti, atau secondary aerosol. Jadi, itu penyebaran virusnya. Nah, yang tadi, ada pernah penularan lewat udara, dengan kecepatan, seperti tadi yang disampaikan, jadi berpikir, berarti kalau ada, di suatu wilayah, terkena, berarti betapa hebatnya, nanti virus itu mudah terbawa, artinya begitu sulitnya, untuk menjaga suatu wilayah, yang ada ternak, yang sekitarnya itu, terjadi wabah. Namun, dari Gloucester et al. 2003, itu disampaikan bahwa, penyebaran virus PMK, jarak jauh melalui udara, pada kenyataannya, kurang umum terjadi. Ini saya belum bisa membuktikan, tetapi saya membaca dari sini, ini yang membuat, tadi, kekhawatiran, yang kalau penyebarannya, lewat udara, lewat darat, sampai 170 km, maupun yang, tadi lewat laut, sampai 250 km, begitu ya, tetapi dapat menjadi, rute yang penting, pada kondisi iklim sedang, kemudian berganteng, pada spesies yang mengekskresikan virus, spesies yang peka, kemudian jumlah hewan yang terinfeksi, kondisi meteorologik dan topografik, itu berpengaruh. Sehingga mungkin dengan udara itu, ya itu tadi disampaikan, kenyataannya kurang umum terjadi, dan kalau ini memang benar, ya alhamdulillah ya, artinya, dengan adanya kasus di suatu tempat, suatu wilayah, itu penularannya, kalau itu kenyataannya kurang umum, ya jadi, mengurangi peluang untuk penyebaran si virus. Nah, pada lingkungan tropis yang kelembapannya rendah, temperatur lingkungan yang tinggi, dan ada radiasi matahari, ada radiasi sinar matahari itu, pentingnya penyebaran lewat udara menjadi rendah, dan penularan utamanya lebih disebabkan oleh pergerakan hewan terinfeksi, maupun sisa-sisa potongan daging atau mix crabs dari hewan yang terinfeksi secara akut yang diberikan pada babi penularan PMK lewat udara. Ini saya baca dari The EFSA Journal tahun 2006, 313-1-34. Artinya bahwa penularan lewat udara itu dimungkinkan, tetapi seberapa besar dan seberapa ini, ternyata juga ada beberapa hal yang berpengaruh di situ. Kemudian patokinesis dari virus PMK sendiri. Virus masuk di tubuh, kemudian akan mengalami replikasi, replikasi itu membelahan-membelahan, kemudian masuk di saluran darah, yang disebut viremia, kemudian replikasi, karena sudah lewat darah, kan dia bisa mengalir, pindah ke tempat jaringan lain, kemudian membentuk vesikel tadi, vesikel itu yang berisi cairan itu, lepuh-lepuh berisi cairan, kemudian dia juga viremnya ke darah, berus ke darah, dan ini yang menyebabkan demam tinggi. Nah disampaikan juga konsentrasi tertinggi virus, itu sekitar 80-100 persen berada di nasofaring dan laring. Nah bagaimana dengan masa inkubasi sendiri? Masa inkubasi itu adalah masa di mana agen penyakit dalam hal ini virus itu masuk, dan kemudian menunjukkan gejala. Virus masuk tubuh, kemudian tadi mengalami replikasi primer pada tempat masuknya virus, kemudian virus beridari lewat darah, viremia, kemudian replikasi sekender, dan ini viremia sekender, kemudian menimbulkan gejala klinis ataupun ekskresi, pengeluaran dari virus. Masa inkubasi sendiri dari sapi disampaikan 1-14 hari, atau yang umum biasanya 2-8 hari, dan pada babi itu sampai 3 hari. Nah sekarang kita bergeser ke ketiologi atau penyebab, disampaikan bahwa penyebab dari PMK, maaf saya waktunya berapa ya, nanti tolong diingatkan ya. Virus penyebab dari PMK adalah virus anggota dari Pichornaviridae, familinya, genusnya Aptovirus. Virus ini berbentuk ikosahedra, tanpa selubung atau amplop, dan tidak bersepai, berdiameter 25-30 nanometer, dan mengandung sekitar 8,4 kilobis per. RNA yang unta tunggal dan sens positif, kemudian virus ada tadi, ada 7 serotipe, tetapi sejumlah besar subtipe telah berevolusi di setiap serotipenya. Nah protein VP, nanti di bagian-bagian yang namanya protein VP, digunakan sebagai dasar penentuan topotipe. Masing-masing protomer, ada VP1, 2, 3, dan 4, dikelilingi oleh 60 op protomer. Ada sekitar 60 strain virus PMK yang berbeda secara antikinesitasnya. Karakter virus. Kenapa kita harus tahu karakter si virus? Ini berkaitan dengan pengendalian, maupun ketentraman atau kenyamanan batin kita, bagaimana kalau makan daging, yang ternyata sebetulnya di situ ada virusnya. Begitu ya. Nah kita harus paham, kita harus tahu karakter dari virus tersebut. Karena masing-masing virus, ataupun juga agen penyakit yang lain seperti takderi misalnya, itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Untuk virus PMK ini, dia aktif pada pH yang rangenya kecil, hanya sekitar 6 sampai 9. Dan aktif pada pH di bawah 6, ataupun di atas 9. dan dia stabil di pH 7,4 sampai 7,6. Artinya dia stabil itu, artinya dia hidup nyaman, itu di pH 7,4 sampai 7,6. Selain itu dia sensitif. Artinya sensitif itu mudah terpengaruh terhadap panas. Virus akan mati pada suhu lebih besar dari 50 derajat Celcius. Kita jadi berpikir, berarti kalau kita makan daging, itu kan pemanasannya sudah sampai berapa? Apalagi yang dibikin rendang. Itu mungkin kalau virusnya ada mati 3 kali, karena pemanasannya tinggi dan lama sekali. Ini aktif pada suhu 70 derajat Celcius setengah selama 30 menit. Ini nanti yang menjadi dasar, sebetulnya kalau virus ini kemungkinan dibawa dengan apa, oleh siapa, itu mungkin dengan dasar-dasar dari karakter si virus ini, kita jadi tahu. Kemudian virus hancur dalam daging pas carik bermortis atau proses pelayuan. Ini nanti akan dibahas lebih detail oleh Dr. Diyah. Kemudian virus mati, ada proses high temperature pasteurization. Dan di sini saya mengambil materi ini juga dari, bukunya dari petunjuk dari diptan. Jadi virus ini ada di lingkungan, ada berasal dari hewan hidup, kemudian pada bahan asal hewan, ini waktunya ada di sini, daya tahan hidupnya itu. Misalnya pada akhir, itu sampai 50 hari. Nah, hal-hal seperti ini kita harus paham artinya apa, bahwa kita nanti bagaimana menangani kasus ini di lapangan, agar penularannya tidak semakin meluas. Selain itu, karakter dari virus ini adalah pekah terhadap disinfektan, yang dari OIE itu ditulis di sini ada sodium hidroxid, itu 2%, sodium karbonat, 3-4%, kemudian asam sitrap, itu 0,25%, asetik asid, itu 2%, sodium lipoklorit, 3%, potasium peroksimonosulfat, atau sodium klorit, itu 1%. Nanti dari data ini itu dokter Atri, Ibu Atri itu sudah, oh berarti bagaimana cara membunuh si virus BMK ini sudah kepegang ya, Buratri ya. Kemudian ada beberapa disinfektan yang dia resisten, jadi sudah tidak begitu. Ini dengan virusnya, yaitu golongan U2-4, kemudian waterneria ammonium compounds, maupun venol, dan virus BMK sendiri, itu tidak beramplop sifatnya tadi. Artinya, dia tidak rusak oleh disinfektan pelarut lemak, dan perlu disinfektan penghancur kapsit yang bersifat asam. Nah, ini beberapa metode disinfeksi, mungkin ini ada manfaatnya, bagaimana disinfeksi, dapat dilakukan secara efektif pada pagi-sori dengan ketentuan bahan yang dipertimbangkan tadi, kemudian ada beberapa bagian tubuh sapi yang harus dipersihkan, jadi nanti kalau sudah ada kasus BMK, itu tidak hanya membersihkan kandang, tetapi sapinya sendiri atau kambingnya sendiri yang kena, itu juga harus diobati, harus dibersihkan, harus diberi disinfektan, dan begitu. Kemudian untuk alas, menggunakan kaporin, kemudian pada bagian dinding bisa menggunakan formaldehid 1%, dengan volume rendah, kemudian juga penyemprotan dengan KMNO4, dapat dilakukan pada kaki sapi, sedangkan pada mulut sapi yang mengalami luka, dapat dicuci menggunakan NACL 1-2%, NACL itu kan garam dapur ya, artinya garam dapur dengan konsentrasi 1-2% itu bisa membunuh si virus, makanya ini untuk cuci, dicuci mulut sapi, ataupun mungkin di kaki, di sela-sela itu, kuku, itu bisa ditambahkan atau disiram dengan 1-2% dari garam dapur, atau mungkin pakan yang dikhawatirkan juga kena, mungkin bisa juga ditetesi atau disemproti dengan garam dapur tersebut. Nah, ini ada beberapa yang bisa dibuat sendiri, mungkin kalau yang di kota itu bisa membeli, yang mudah mungkin yang tidak bisa membeli, itu bisa dengan kaporin, suspensi 10%, kemudian diencarkan lagi, kemudian kaporin tidak berefek buruk pada hewan, namun kalau terlalu tinggi, biasanya kalau dengan peralatan yang berbahan besi, itu bersifat korusif. Nah, bagaimana dengan diagnosa? Diagnosa itu ada dua, lapangan dan laboraturis. Lapangan itu bisa lewat anamnesa, anamnesa itu pertanyaan kepada pemilik tentang sejarahnya, kapan mulai menunjukkan gejala, awal-awalnya bagaimana, kemudian gejala klinis, itu yang muncul apa, dan juga perubahan patologi anatomisnya. Sedang untuk laboratorium, itu bisa deteksi antigen, deteksi antibody, isolasi virus, maupun dengan hewan percobaan. Untuk deteksi antigen sendiri, bisa dengan Zenmich Elisa, menerapa flow straight, CFT, RT-PCR, deteksi antibody dengan virus neutralization test, ataupun juga Elisa, kemudian isolasi virus menggunakan sel BHK-21, maupun sel IPRS-2, dan hewan coba yang bagus itu menggunakan menjib dan kavia. Kavia itu apa? Marmot ya, kavia. Nah, sampel yang harus dicurgai, diangkut dalam kondisi bersih seperti tadi, yang bagus itu adalah lepuh-lepuh, kemudian diagnosannya dengan isolasi virus, atau dengan demonstrasi antigen virus PMK, atau asam nuklear dalam sampel jaringan atau cairan. Ini kalau dengan asam nuklear, bisa dengan nuklear dengan PCR. Kemudian juga bisa dengan deteksi antibody. Di sini, terhadap protein non-struktural virus, dapat digunakan sebagai indikator infeksi. Kemudian juga tes neutralisasi virus, virus neutralisasi, kemudian juga ELISA. ELISA ini juga dilakukan dengan antigen yang tidak aktif, ataupun rekombinan, sehingga membutuhkan peralatan yang lebih sedikit cangih. Ini kelanjutannya, dengan melihat sitopati efek, kemudian serologis, dan seterusnya uji-uji yang dipakai untuk identifikasi antigen. Kemudian sejarah evolusi virus PMK sendiri. Ada tujuh serotipe yang tadi telah disampaikan, yaitu O, A, C, dan SAT-1 itu Shorten African Territories 1, SAT-2, SAT-3, dan Asia 1. Distribusi serotipe O dan A adalah yang paling luas secara geografis, dan dari informasi yang terakhir didapat kemarin, yang terdistribusi di Indonesia ini adalah juga serotipe O. Analisis data sekuin dari protein kapsit virus digunakan untuk memonitor, menelusuri gerakan lintas batas dari lineage virus, kemudian juga kategori strain lapangan. Ini kalau dilihat, tadi sejarah PMK di Indonesia, jadi tahun 1887 wabah di Malang, 1983 itu wabah di Jawa Tengah, dan 1986 itu bebas sesuai SK Menteri, atau nomor 260 KPTS. Nomor ini tahun 1986, kemudian bebas menurut OIA tahun 1990, dan muncul, makanya disebut re-emerging disease, karena muncul kembali di Jawa Timur dan Kapseh tahun 2022. Ini tadi situasi PMK di dunia, itu tadi ada serotipe O, A, C, kemudian SAT-1, SAT-2, SAT-3, dan ini tipe Asia 1. Distribusi serotipe sendiri terdistribusi tidak seragam di wilayah dunia di mana penyakit ini masih berjangkit. 6 dari 7 serotipe PMK, yaitu O, A, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3, itu ditemukan di Afrika, sedangkan serotipe yang lain, O, A, C, Asia 1, itu ditemukan di Asia, dan hanya 3 serotipe O, A, C ditemukan di Amerika Selatan dan Eropa. Ini distribusi serotipe. Distribusi serotipe juga ini di Asia, serotipe dari serotipe O adalah KT, South East Asia, Middle East South Asia, atau MSA, dan Pan Asia. Serotipe A atau tipe MSA adalah yang paling umum sebagai penyebab bawah PMK di India, dan 3 dari 6 linets yang dinyatakan paling sering dideteksi adalah IND-2001, Pan Asia, dan Pan Asia 2. Topo-tipe dari serotipe O, yaitu EUR-SA, terdistribusi di Eropa dan Amerika Selatan, sedang topo-tipe serotipe A dan C, yaitu Afrika, Asia, EUR-SA, terdistribusi di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika Selatan. Topo-tipe SAT-1, SAT-2, dan SAT-3 ditemukan di Afrika Timur dan Simbape. Nah, apa gunanya atau apa pentingnya kita tahu ini, kita nanti juga bisa tahu ternyata yang beredar di Indonesia itu serotipe apa, kemudian dirunut kira-kira asalnya dari mana, walaupun kemarin dapat info bahwa karena itu sudah menyebar rata di Asia, sehingga sudah sulit dirunut lagi, namun demikian nanti kita tunggu paparan dari dokter dia. Nah, ini sirkulasi tadi, sirkulasi virus yang 70 tadi, kemudian ini setbaran serotipe PMK dunia tahun 2021, yang tadi itu sebelum tahun 2021, kalau ini yang tahun 2021 sumber dari FAO bahwa South East Asia, Central Asia dan East Asia itu A, Asia 1 dan O, South Asia itu A, Asia 1 dan O, dan seterusnya demikian, South America itu O dan A. Nah, bagaimana kita di Indonesia, di Indonesia itu termasuk Asia, mungkin ini ada A, Asia 1 dan O, dan O memang yang kemarin diidentifikasi isolat virus lapangan. Nah, ini ada istilah topovirus PMK, karena virus PMK itu seperti kebanyakan virus RNA lainnya, dia berevolusi secara cepat, virus-virus yang umum ditemukan pada ekosistem yang berbeda, itu berevolusi secara mandiri, dan akibatnya sering terjadi distribusi geografis genotipe dalam suatu serotipe. Genotipe yang mempunyai distribusi geografis tertentu dikenal dengan topotipe. Nah, untuk itu suatu nama spesies virus PMK itu terdekulisnya panjang, yaitu dari serotipe, singkatan topotipe, liniets subliniets, kemudian contohnya adalah O, serotipenya, kemudian topotipenya MESA, kemudian ini liniets subnya, panasia 2, kemudian ter 08 Asia, Asia, akhirnya Iran, seingat ditulisnya dalam ininya panjang, begitu. Nah, ini serotipe, topotipe, liniets dan subliniets, topotipe O, itu ada 10, seperti yang tertera di sini dari Europe, South America, atau Euro SA, kemudian Middle East, MSA tadi, South East Asia, KT, dan seterusnya, topotipe A dan C. Kalau O ada 10, A dan C 3, yaitu Euro SA, Afrika Asia, kemudian topotipe SAT, itu 5 sampai 14, dan Asia 1, itu ada 9. ini contoh-contoh dari serotipe, topotipe, kemudian ini serotipe O, topotipenya MESA, ini isulat kita Indonesia, linetsnya IND2001, dan sublinetsnya E. ini penting, di antara serotipe dan tipe, tidak terdapat proteksi silang, tetapi secara serologis, terdapat reaksi silang. Semua serotipe menyebabkan penyakit serupa, meskipun ada perbedaan spesifitas host dan virulensi dari virusnya. Nah, kita berikutnya, bagaimana dengan pengendalian dan penanggulangan PMK kita yang di Indonesia ini. Yang pertama, segera untuk satuan tugas dan fokus pada penghentian penyebaran virus penyakit PMK, dengan tindakan karantina, pengawasan, pembatasan lalin, lalin ternak, serta penutupan pasar hewan. Monggo, kalau ini nanti penutupan pasar hewan itu sepertinya masih ada yang diskusi pro dan kontra, namun demikian mungkin ini beberapa langkah pengendalian dan penanggulangan. Kemudian menghilangkan sumber infeksi dengan memusnahkan secara terbatas post-tempeng out, kemudian bagi hewan yang telah terpapar. Kemudian penerapan biusukriti tadi, dikontaminasi kandang, perawatan, kendaraan, dan bahan lain yang berpotensi menularkan virus dengan penyemprotan larutan-larutan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian meningkatkan kekebalan hewan ternak yang rentan dengan program vaksinasi masal. Tadi juga disampaikan oleh Bu Direktur Radita Paramita Agri Tama, bahwa untuk menjaga stamina itu sudah ada produk-produk. Apa tadi yang dari sini ada probiotic, ada herbal misalnya begitu. Pada adalah yang belum tertular dilakukan tindakan mitigasi berupa surveillance, ini nanti bidangnya dokter dia, kemudian melakukan KIE, komunikasi informasi edukasi ke masyarakat. Ini penting. Nah sekarang bicara tentang vaksin. Vaksin yang diperlukan, dibutuhkan, yaitu pemilihan vaksin yang tepat disesuaikan dengan strain yang mewabah di daerah webah. Tadi sudah diketahui, seluruh tipenya O. Tapi keterangan lebih lanjut, atau tipenya apa, itu juga harus dipertimbangkan. Dapat dicapai dengan sekarang ini pemerintah katanya sedang pesan ya, import vaksin, vaksin import, atau juga produksi vaksin dalam negeri. Dengan catatan ini dengan isolat lapang yang sedang terjadi. Vaksin sendiri bisa dengan monovalen ataupun polivalen. kemudian ini perlu juga uji tantang. Maaf, waktunya sudah habis atau masih? Moderator? Sudah habis, Prof. Sebenarnya, tapi diselaskan dulu. Tidak apa-apa, Prof. Silahkan. Bisa dengar. Di vaksin dan uji tantang. Uji tantang dilakukan pada sapi yang divaksin untuk menetapkan BD50, nilai dosis pelindungnya, jadi melindunginya, atau perlindungan terhadap infeksi kaki umum. Meskipun tes serologis dianggap memuaskan di mana korelasi yang valid antara proteksi dan spesifik respon antibody telah terbentuk. Kemudian, fasilitas produksi vaksin, FMD, juga harus memiliki tingkat keamanan yang sesuai. Kemudian, reakin diagnostik dan referensi tersedia di laboratorium referensi OIA untuk FMD atau untuk PMK atau FMD, The Pain Price Institute di Inggris. Dan dari Ibu Spekma, keterangannya juga sudah begitu. Kemudian, nah ini hubungan imunologi antara virus PMK, tadi tidak ada proteksi, silang antara serotipe, sehingga hewan yang divaksin atau yang terinfeksi dengan satu serotipe tetap peka terhadap infeksi oleh serotipilannya. Serotipe O ditentukan di seluruh kontinen dan kurang bervariasi secara anti-kinik, sehingga menunjukkan proteksi silang yang paling baik di antara yang lain. Serotipe O itu sudah tidak ditemukan sejak tahun 2004, dan sekarang dimungkinkan dia sudah hilang. Nah ini, pengobatannya. Pada dasarnya, tidak ada obat untuk penyakit virus. Namun, dengan kondisi sekarang ini, sapi sudah banyak terserang, dengan meningkatkan imunitas tadi dan ketahanan tubuh tena yang terinfeksi dengan terapi suportif, dengan memberikan tadi vitamineral, fit suplemen, kemudian produk-produk helal, probiotik, atau kombinasinya, atau lain-lainnya tadi. Nah, terapi juga diberikan dengan gejala yang sesuai, misalnya kalau dia analgetik untuk menghilangkan rasa sakit, antibiotik, dan juga diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi segenernya. Dan sebagai penutup, bahwa kita tahu penyebaran virus PMK di Indonesia sangat cepat, kemudian perlu tindakan cepat untuk pengamanan darah bebas dengan mencegah masuknya hewan dari darah wabah, perlu tindakan pengendalian dan penanggulangan secara bersama-sama, jadi menurut ibu, harus secara serempak bersama-sama, dan biosirkuriti yang kuat, terutama dalam hal pemilihan desinfektan dan pengobatan simptomatis tadi dan suportif sangat diperlukan, sehingga seandainya ada virus pun, dan kita belum atau belum ada ini vaksinasi dengan tadi pengobatan yang bersifat simptomatis dan suportif, itu akan menjaga dan mempertahankan si capi, dan menunggu vaksin yang sedang dipesan ataupun sedang dibuat di luar negeri. Itu dan terima kasih waktu saya kembalikan. Terima kasih atas materi yang sangat informasi tersebut, Prof. Uni. Kemudian, untuk menyingkat waktu, ya Bapak-Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di Q&A box, kemudian akan dibahas di akhir pemamparan materi atau di sharing session. Share screen-nya, Prof. Ait, bisa untuk dimatikan terlebih dahulu, Prof. Mohon. Ya, sebentar, lupa. Buat sebentar. Yang lain, nggak bisa, ini. Iya, terima kasih, Prof. Kemudian, untuk materi kedua, akan disampaikan oleh Dr. Yayu Idiasi, dengan judul Antisipasi Penyebaran PMK pada Ternak melalui pengamanan pangan asal hewan. Kemudian, saya akan bacakan CP Belio terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis sebentar. Ya, untuk narasumber kedua, yaitu Dr. Dr. Hewan, Tia Hayu Idiasi, PhD. Beliau adalah Ketua Departemen Kesehatan Masyarakat Veterin dan Rokasma FKUGM. Beliau adalah seorang dokter hewan yang berfokus pada keamanan pangan dan kontrol zoonosis dengan pendekatan konsep one health. Beliau menyelesaikan program profesi dokter hewan dan magister di Universitas Gajah Mada. Pada tahun 2004, beliau menerima gelar dokter PhD dari Universitas GIFU Jepang untuk studi molekuler dan seroepidemiologi Asia Ria Coli pasif jika toksin pada sabi sehat. Sejak tahun 1997, beliau mengampu sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Saat ini belum ditulis sebagai kepala Departemen Kesehatan FKUGM. Beliau juga aktif sebagai auditor halal di LPPOM MUI Yogyakarta dan sebagai Executive Secretary di One Health Collaborating Center atau OHCC UGM. Pada tahun 2012, beliau menulis buku berjudul Epidemiologi Zonosis di Indonesia yang diteritakan oleh UGM Press. Selain itu, puluhan karya ilmiah beliau telah diteritakan dalam jurnal lokal, regional, dan internasional. Selamat datang, Dr. Tiah. Mohon maaf, dok. Suaranya belum keluar. Oh iya, mohon maaf. Selamat malam, dok Raka. Selamat malam, dokter. Iya. Sehat, dokter. Alhamdulillah, sehat. Semoga juga demikian, ya, dok Raka, ya. Amin, amin. Waktu dan tempatnya saya persilahkan, dokter. Oke, terima kasih. Langsung saja. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi dari biodata, ya, CV itu ada penyebutan magister, ya. Kemarin saya bacanya sekilas, jadi tidak terbaca. Sebenarnya saya tidak punya gelar magister. Itu saja. Oh, mohon maaf. Terima kasih. Saya juga mohon maaf. Kemarin bacanya sekilas. Terima kasih. Jadi, apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Ya, yang pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sehingga pada malam hari ini bisa bertemu dengan semua, ya, yang terkait dengan penyakit PMK. Ini ada dari, apa, dari, mana tadi, CV Pradipa Pratama, ini dengan Ibu Direktur, Ibu Agnes, dan juga dengan PT Pradipa Paramita Akrutama, ini dengan Ibu, siapa ini tadi, sebentar, Marcela ya, ya, terima kasih, dan juga kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam acara webinar ini, mudah-mudahan webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam kondisi wabah saat ini, wabah PMK. Jadi, saya lanjutkan saja, ini saya mohon izin untuk share materi ya. Sudah terlihat atau belum materinya? Sampun, Ibu. Sampun, dokter. Oke, maturnuan, saya lanjutkan. dua. Ya, jadi, akan dibicarakan di sini, bagaimana antisipasi untuk penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak, ini karena saya berasal dari Departemen Kesmafet, dan ini Dr. Parastera maupun Dr. Naka, masing-masing semuanya juga masih ingat ya, kami dari Departemen Kesmafet, itu sebagian besar itu sebagian besar memang berhubungan dengan kesehatan masyarakat veteriner, yaitu apapun yang berhubungan dengan hewan, itu tentunya harus membuat masyarakat veteriner itu sehat. salah satunya adalah pengendalian penyakit mulut dan kuku. Saya lanjutkan, jadi untuk topik kali ini memang ada beberapa, cuma ini beberapa tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Yuni, tentunya untuk materi saya nanti mungkin akan saya banyak skip-nya supaya tidak berpanjang-panjang kita. Kemudian akan dilihat juga sebentar ini tentang kejadian wabah PMK di Indonesia juga terkait dengan faktor risiko mengapa kok bisa terjadi wabah PMK di Indonesia kemudian dari Indonesia bagaimana sebenarnya situasi PMK yang ada di luar negeri dan juga bagaimana apakah PMK itu bisa ditularkan melalui pangan asal hewan atau tidak. Yang terakhir tentu saja bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian. Jadi untuk yang pertama ini mengenai epidemiologi PMK atau penyakit mulut dan kuku ini juga saya ambil dari Giat Vetindo PMK 2022 edisi ketiga. Ini tadi juga sudah dijelaskan mengapa virus PMK ini sangat menular, sangat infeksius dan ini menjadi arti penting pada wabah sekarang ini dan cepat tumbuh pada sel hewan lempang kemudian penyebarannya melalui kontak langsung melalui media pembawa melalui aerosol kemudian melalui lalu lintas hewan produk hewan benda dan orang yang kontaminasi virus PMK ini jelas ini menjadi titik atau poin yang dapat kita ambil untuk langkah-langkah pencegahan dan pengendalian ini juga yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yuni jadi mungkin penekanan saya ini ada penyebutan disini bahwa penyebaran virus melalui angin udara ini juga memungkinkan dimungkinkan apabila kondisi lingkungan dan cuaca yang mendukung ini nanti akan saya perlihatkan seorang epidemiologis dia menyampaikan bahwa ternyata memang virus PMK ini bisa dibawa oleh angin dan ada di udara dan bisa ditularkan secara jarak jauh melalui udara ini bisa mencapai 10 kilometer lebih ini ada di Inggris nanti saya perlihatkan sedikit saja terus ini apa namanya ini ternyata juga untuk hewan yang tertular ini ada sapi kerbo domba kambing terutama hewan yang berkuku belah yang sembuh dari PMK bisa berperan sebagai carrier ini disini juga disebutkan sapi biasa ini terus mengurang virus dari faring sampai lebih dari 2 tahun dan kambing bisa sampai 9 bulan tapi untuk babi ini hanya sebagai amplifier amplifier itu membuat atau menggandakan virus di dalam tubuhnya jadi apa namanya virus PMK itu bisa menjadi lebih banyak kalau menginfeksi babi tapi babi yang terinfeksi kemudian sembuh tidak menjadi karier PMK nah ini ini yang saya sebutkan tadi bahwa ada seorang epidemiologis dari Inggris ini dia transfer tahun 2008 ini mengatakan bahwa ada perjalanan yang panjang untuk penularan atau transmisi dari foot and mouth disease jadi ada long distance ini memang kejadiannya ada di yang ada di Inggris jadi pada saat itu terjadi outbreak di sana ini dibawa dari wilayah suatu wilayah kemudian mengikuti arah angin dan ada bisa berjarak ada kurang lebih 8 km lebih dan ini juga di sini yang di bawah ini ternyata juga dengan pergerakan air udara ini air flow ini juga ternyata bisa membuat penyakit ini bergerak terus-menerus bergerak terus di sini kalau dari penelitian yang dilakukan oleh trust field ini ternyata bisa mencapai 60 km dan ini sudah diterbitkan di jurnal nature jurnal yang paling bergensi di dunia jadi memang ada laporan bahwa memang virus ini ternyata bisa dibawa oleh udara ini yang dikhawatirkan ini yang ada di Inggris Inggris kalau kita tahu Inggris itu kebanyakan memang dingin jarang ada musim panas musim panas itu biasanya hanya sebentar hanya satu bulan dua bulan jadi lebih banyak musim dingin makanya mungkin virus ini nanti juga di belakang ada apa yang menyatakan tentang daya tahan virus itu bagaimana dengan kondisi dingin oke sekarang kita lanjutkan dengan sejarah sejarah dari PMK itu sendiri juga tadi dari Dr. Raka moderator kemudian dari Ibu Direktur baik CV Pradipta Paramita dan juga CV PT Pradipta Paramita Akrutama juga sudah menyebutkan ini sejarah pun demikian dengan Profesor Yuni tadi juga sudah menjelaskan sejarah terjadinya PMK di Indonesia itu seperti apa ini ya memang awalnya dari zaman Belanda ada import sapi kemudian tahun 83 ini ada wabah besar-besaran kemudian upaya Indonesia untuk melakukan pemberantasan bagaimana ini ada vaksinasi masalah ini saya mendapat cerita dari senior senior tentu saja guru-guru saya yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan mereka ikut berpartisipasi ini untuk melakukan vaksinasi masalah karena saat itu mereka ada beberapa yang masih koas dan ada juga yang sudah menjadi dosen ini ikut terlibat di sini dalam vaksinasi masalah nah akhirnya pada tahun 86 ini ini Indonesia menyatakan kondisi bebas dari PMK berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian 260 garis miring KPTS garis miring TN titik 510 garis miring 5 garis miring 1986 nah kemudian pada tahun 1990 ini juga Indonesia sah ya dinyatakan bebas PMK oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia OIE ini berdasarkan resolusi OIE nomor 11 tahun 1990 nah tapi ya ternyata dari kurun waktu 1986 kemudian ke 2022 ini ternyata ada lagi ya ada lagi wabah yang sebelumnya Indonesia sudah berhasil melakukan pemberantasan nah mudah-mudahan ini di waktu yang akan datang ini kembali lagi kita bisa mendapatkan sertifikat ya kelulusan ya bebas PMK baik dari kita sendiri dari negara Indonesia maupun dari dunia ini yang kita harapkan ya nah jadi ini adalah gambaran status Indonesia saat ini yang menggambarkan ternyata ada apa kondisi disini tertular ya virus PMK di Indonesia sebelumnya ini sebelum tahun 2022 ini warnanya hijau jadi Indonesia disini termasuk negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi dari tahun 86 sampai 2022 sebelum Mei ya jadi ini ini tadinya awalnya hijau nah jadi kejadian wabah PMK di Indonesia ini sebenarnya memang tadi berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tadi ya dari Indonesia dan juga dari OII Indonesia masih bebas PMK ini sampai tahun 2013 ya ini akhirnya kan disini diberikan apa keputusan dari Menteri Pertanian tahun 2013 bahwa PMK itu belum ada di Indonesia ya ini dinyatakan belum ada di Indonesia tetapi kemudian tahun 2022 Mei atau tepatnya mungkin sejak awal atau sejak akhir April ya itu ya pada saat masih bulan puasa kemarin sudah banyak laporan jadi terutama di Jawa Timur ini dimulai ini kemudian merempet ke mana-mana ke Aceh ada juga ditemukan kemudian di Jawa Tengah Jawa Berat sudah mulai juga ada kasus yang ditemukan ini yang ada di Yogyakarta pun Bulan Rokok juga menyatakan ada sekarang sekarang mungkin kita langsung saja melihat bagaimana situasi PMK yang ada di luar negeri mengapa kita perlu melihat situasi PMK di luar negeri karena itu sangat berhubungan dengan mengapa ada PMK di negara kita jadi kita harus melihat di sekitar kita itu apakah bebas atau tidak ternyata di wilayah Asia Tenggara sendiri dari tahun 2021 di sini digambarkan ini dari Kambul, Jawa, Malaysia, Myanmar Thailand Vietnam sampai tahun 2021 ini ternyata ada beberapa kasus memang di sini di mana kasus yang terbanyak di sini disebabkan oleh serotipe yang merah-merah ini kemudian ini yang biru serotipe A dan ini ada serotipe Asia 1 nah inilah nah jadi ini ada penekanan juga di sini apakah ini merupakan gambaran yang benar dari PMK yang ada di Asia Tenggara apakah benar jadi laporan itu memang bisa false bisa benar ataupun bisa salah nah ini mengapa bisa salah itu banyak faktor banyak faktor salah satunya kalau dari segi ilmu epidemiologi itu bisa dari kesalahan enumeratornya dari kesalahan data yang diambil sampel yang diambil dan lain sebagainya sehingga apa namanya data yang disajikan pun belum tentu itu menyajikan hal yang sebenarnya jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini memang kita harus perlu berhati-hati nah kemudian kita lanjutkan jadi kemungkinan kejadian wabah PMK di Indonesia itu tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Yungi bahwa penularan virus PMK itu melalui kontak langsung antara hewan yang sakit atau hewan karier atau hewan pembawa ini dengan hewan-hewan yang rentan rentan itu memang mudah atau peka mudah terserang penyakit jadi disini hewan peka hewan peka kebanyakan memang adalah yang peka atau rentan itu biasanya mudah sekali terserang salah satu diantaranya adalah sapi sapi ini memang sangat peka kontak selain dari hewan sakit juga melalui media pembawa media pembawa itu banyak sekali ada orang ada kendaraan ada mungkin pakan atau mungkin makanan sisa itu bisa saja ini penularan virus PMK ini gambarannya bagaimana ditularkan yang pertama dari hewan yang tidak tervaksinasi jadi dia memang secara klinik ini memang rentan jadi ini ada infeksi primer kemudian nanti dia menginfeksi hewan peka atau hewan rentan ini nanti ada klinikal infeksi jadi klinikal infeksi nanti ada viremia dan juga ada lesi-lesi lesinya tadi juga sudah disampaikan oleh prof ini ada lepuh-lepuh di mulut lidah kemudian di raca di kaki itu semua juga ada luka jadi itu gejala kliniknya ini ada dua kemungkinan di sini bisa menjadi sembuh atau convalesan recover atau juga dia menjadi carrier kalau carrier ini seperti yang disampaikan oleh prof ini tadi dia bisa menjadi persisten terjadi infeksi persisten kalau PMK ini berasal dari hewan yang sebenarnya sudah mengalami vaksinasi jadi sebenarnya secara klinik dia juga terlindungi dari virus PMK ini kalau ada infeksi primer ini nanti akan ada masa inkubasi terlebih dahulu kemudian dia menunjukkan fase akut kemudian bisa menjadi fase transisional dan juga akhirnya terjadi fase persisten nah di sini juga bisa sembuh ataupun bisa persisten jadi hampir sama ini bedanya sumak di sini kadang-kadang ini sub-clinical infection jadi dia kadang-kadang mungkin tidak memperlihatkan gejala klinis tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Uni tidak memperlihatkan gejala klinis tapi dia bisa mengeluarkan virus nah ini contoh faktor risiko ya kemungkinan masuknya PMK di Indonesia ada beberapa jalur ya di sini ya dan ini sudah dilakukan penelitian oleh peneliti ini ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan masuknya PMK di Indonesia yang pertama ini tentu saja kemungkinan berasal dari adanya import ternak yang ilegal ini ternyata prosentasinya bisa mencapai 21% selanjutnya disusul import hasil ternak ilegal ini 15% kemudian makanan yang dibawa oleh turis 11% kemudian import hasil ternak lainnya secara ilegal 6% truk pengangku ternak 6% import daging ilegal 5% sisa makanan pesawat terbang 5% ini yang kadang-kadang ini sisa pesawat sisa makanan pesawat terbang ini diberikan ke babi yang sering dan akhirnya bisa membuat babi ini juga terserang penyakit demikian juga dengan sisa makanan kapal laut kemudian penyebaran alamiah 5% kendaraan turis ini 4% truk pengangkut lainnya 4% import ternak yang legal tadi yang pertama import ternak ilegal disini juga ada import ternak yang legal prosentasenya tetap ada meskipun lebih rendah daripada import ternak apabila ilegal kemudian import bahan alas kandang ini juga ternyata juga berpengaruh dan yang terakhir ini penyebaran melalui airborne jadi airborne spread ini melalui udara ini ternyata juga diprosentasikan sebagai faktor resiko sebanyak 3% ini hasil penelitian yang sudah dipublikasikan bagaimana dengan kondisi wabah PMK di Indonesia sekarang ini apa yang menyebabkan jadi beberapa media mengabarkan bahwa ternyata Indonesia itu memang mengimport daging kerbo tetapi disitu dinyatakan bebas PMK kenapa bisa dikatakan bebas PMK itu tentunya berdasarkan hasil-hasil uji hasil-hasil analisis yang dinamakan dengan analisis risiko jadi pemerintah berani memasukkan daging kerbo dari luar negeri ini yang tentunya bebas PMK tetapi mungkin ada faktor yang lain yang mengakibatkan virus PMK ini bisa ada lagi di Indonesia entah tadi itu impor tenaga ilegal kemudian yang lain-lain yang mengakibatkan munculnya wabah di Indonesia nah kemudian selanjutnya tentunya terkait dengan keamanan pangan asal hewan kita juga agak was-was terutama yang dari sapi yang tadi terserang terinfeksi kemudian apakah dia nanti juga bisa menularkan virus PMK melalui pangan ini jadi dulu kala dari pangan asal hewan ini apakah bisa ditularkan virus PMK ini dulu itu pernah ada laporan dari jurnal itu yang menyatakan bahwa ada seseorang yang terinfeksi virus PMK atau menderita penyakit mulut dan kuku ini karena mengkonsumsi susu yang tidak dipasterisasi itu juga ada di beberapa jurnal saya mohon maaf tidak menyertakan tapi beberapa jurnal yang saya baca memang dulu ada tapi itu karena tidak melalui proses atau treatment terhadap susu sebelum dikonsumsi tidak dipasterisasi itu mengakibatkan virus itu bisa mengakibatkan nah yang ditimbulkan apa itu ternyata ada demam dan lain sebagainya itu yang ditimbulkan di manusia saat itu mohon maaf dokter mohon maaf dokter karena menyelap pemaparan materinya untuk kepentingan waktu berlangsungnya acara mohon untuk dapat menyampaikan materi hingga pukul 20.50 dok sekarang oh ya sudah selesai saat itu ini masih 10 menit lagi kan mohon maaf sekali lagi dokter gak apa-apa ya gak apa-apa nah jadi yang terpenting bagaimana ini saya lanjutkan bagaimana kita mengupayakan ya pencegahannya PMK ini terutama melalui pangan ya pangan dari hewan-hewan yang kemungkinan ya berpotensi untuk menyebarkan PMK ya jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Yuni ternyata dari penularan virus PMK ini melalui animal product ya baik susu daging atau sisa-sisa karkas ya ini melalui kontak tidak langsung melalui apa ingesi atau melalui aerosol dan kemudian upaya pencegahannya kita harus melakukan treatment ya terhadap pangan sebelum dikonsumsi ya nah jadi kalau daging itu harus diapakan ya nah itu jadi memang harus dilakukan penyimpanan dalam suhu dingin misalnya ya nah ini kita lihat dulu daya tahan virus PMK tadi juga sudah disebutkan atau dijelaskan Prof. Yuni kalau dalam daging ini virus itu bisa bertahan tiga hari nah dalam limfonodus bisa beberapa bulan jadi ini memang harus dilakukan tindakan ya disini nah kemudian apa ini tindakan yang harus kita lakukan untuk menginaktivasi virus PMK pada daging dan produk daging ini yang disarankan oleh OIE nah untuk daging dan daging produk-produk daging ini dengan pengalengan ini harus dipanaskan at least ya 70 derajat sesius selama 30 menit nah kemudian juga dimasak secara sempurna ya ini juga 70 derajat sesius selama 30 menit dan yang terpenting disini adalah bahwa dengan memasak daging itu kita mengetahui internal ya internal suhu internal itu mencapai 70 derajat sesius ya kemudian ini untuk pengeringan setelah digaram digarami ya ini ya jadi ada pengaraman ya nah ini ini memang harus dipisahkan dari tulang dan juga sudah dihilangkan nipu glandulanya ini apa aktivitas air ini harus tidak lebih dari 0,85 nah kemudian kalau susu ya susu yang akan dikonsumsi untuk manusia ini memang juga harus melalui treatment terlebih dahulu sebelum dikonsumsi ini salah satunya dengan UHT ultra high temperature dengan suhu 130 derajat 2 derajat sesius selama 1 detik atau dengan high temperature short time pasteurisasi ini HTST atau ini juga bisa dilakukan apa bila pH-nya 7 atau lebih tinggi ini HTST dilakukan 2 kali pengulangannya nah kalau susu akan diberikan kepada hewan nah ini juga sama juga harus melalui proses HTST dan juga UHT karena ingin membebaskan atau menginaktifasi virus BMK nah yang terpenting lagi adalah bagaimana prinsip pencegahan dan kendalian yang terutama ini adalah mencegah penularan virus dari ternak yang terinfeksi ke ternak yang rentan yaitu dengan cara ini yang pertama menghilangkan produksi virus yaitu bisa dimusnahkan ternaknya kemudian mengurangi potensi kontak langsung kemudian mengurangi lama waktu survival di lingkungan dengan cara biosecurity pembersihan desinfeksi dan mengurangi jumlah hewan yang rentan jadi ini dengan vaksinasi darurat atau pemusnahan berkelanjutan jika situasi bertambah nah jadi yang bisa kita lakukan ini presentasi dokter ini ini adalah yang paling tepat untuk situasi yang ada di Indonesia ini adalah dengan surveillance aktif jadi kita melakukan penelusuran atau tracing kalau dengan stensil atau lockdown kemudian sunaproteksi atau stamping out ini kurang begitu cocok apabila kita implementasikan di Indonesia jadi yang jelas memang tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Uni jadi dengan vaksinasi vaksinasi itu juga akan bisa dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian disamping tata cara yang lain tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Prof. Uni ini untuk gambaran stamping out saya kira tidak perlu nah kemudian ini yang terpenting lagi terkait dengan apa untuk konsumsi pangan asal hewan jadi ini ada analisis risiko yang mengatakan impor daging sapi dari negara bebas PMK dengan vaksinasi ini juga ada aturannya jadi daging itu harus dipihara 30 tahun sebelum dipotong kemudian harus dipotong di RPH resmi kemudian ini daging harus didipun dulu ya dipun karkas dan impok lambdulanya harus dihilangkan dan kemudian sebelum didipun ini harus mengalami maturasi yang temperaturnya sekitar 20 derajat sesius dalam waktu 24 jam dan pH daging harus di bawah 6 kemudian yang kedua apabila ini ada import dari negara tertular itu juga harus ada aturannya disini sapi dipaksinasi dua kali kemudian vaksinasi terakhir tidak lebih dari 12 bulan dan tidak kurang dari 1 bulan sebelum pemotongan dan ini sapi harus dibelihara di negara paling tidak 3 bulan sebelum pemotongan nah sapi dibelihara dalam lokasi 30 hari terakhir dan saat itu tidak terjadi PMK dalam radius 10 km nah yang terakhir ini menjelang idul ada ini pemerintah melalui Direkturat Kesmafet di CNPKH Kementan ini sudah mengeluarkan prosedur pemotongan hewan pada wabah PMK ini nanti juga bisa dilihat jadi yang jelas memang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu kemudian ini ada prosedur yang lain disini nanti bisa dibaca tersendiri yang jelas memang disini harus menghilangkan limfoglandula 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 karena apa karena tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Yuni di dalam limfoglandula virus PMK bisa bertahan lama cukup lama bisa beberapa bulan makanya disini harus dihilangkan apa saja yang harus dihilangkan ini juga sudah ada semua disini ada limfoglandula popliteus isiadikus dan lain sebagainya dan yang jelas kemudian juga kita harus melakukan desinfeksi dengan memberikan atau membuat desinfektan tersendiri ini kalau ada teman dari Asohi saya tahu ini ada dokter Andi ini tahu mana desinfektan yang baik yang bisa digunakan yang sudah teregister yang bisa digunakan untuk desinfeksi baik itu peralatan kandang dan lain sebagainya nah ini ini dari Direktur PKH yang disampaikan disini dengan membuat desinfektan sendiri yang bisa membunuh virus PMK jadi ini juga yang terakhir apakah wabah PMK di Indonesia akan berhasil diberantas dan kembali mendapat status bebas ini dari dokter Tata jadi memang kalau untuk wabah PMK di Indonesia itu sebenarnya kita bisa mengulang kejadian tahun 86 asal ada kebersamaan kerjasama dari berbagai pihak dari berbagai stakeholder nah ini tetapi itu semua akan juga sangat tergantung pada yang efisien kemudian surveillance penyakitnya bagaimana kemudian kapabilitas diagnostik uji-uji yang tepat kemudian vaksin dan vaksinasi yang digunakan kemudian kesiagaan dan respon darurat integrasi regional partifikasi sosial pengatuan sistem dan profil tena situasi epidemiologi investigasi wabah kesinambungan atau sustainability dan komitmen politik dan pendanaan ini semua saling berkaitan dimana itu nanti kalau sudah bersinergi satu sama lain insya Allah wabah PMK di Indonesia akan berhasil diatasi demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf waktu saya kembalikan kepada moderator terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas materi tersebut dokter kia kemudian karena pemaparan materi telah selesai kita lanjutkan ke sesi diskusi karena sudah ada beberapa pertanyaan akan kami bacakan beberapa pertanyaan nanti pertanyaan yang belum terjawab akan kami jawab di file word yang akan kami cantumkan dalam link sertifikat untuk Prof Yuni dan Dr. Dia boleh untuk mengikuti sesi sharing ini untuk Prof Yuni oh iya mohon untuk oh iya terima kasih Prof untuk pertanyaan yang akan ditampilkan ini akan di share screen ini sudah di share screen pertama dari Dr. Hewan Andi Wijanarko ini saya sehari kayaknya ketemu sama Dr. Andi soalnya tadi pagi kami berdua ikut mungkin Dr. Andi enggak tahu saya tapi tadi pagi kita ikut di pelatihan farmasi veteriner dari UGM juga sampai jam 11 ini dari Dr. Andi Wijanarko untuk Prof Yuni ingin menanyakan tentang dalam paparan virus dalam paparan virus dapat bertahan sebagai karier selama 3 tahun kemudian bagaimana kenangan saya sapi yang karier ini agak tidak menularkan ke daerah yang lain karena sapinya tempat momon dijawab untuk Prof Yuni atau ada tangan dari dokter oke terima kasih Dr. Andika ini dokter paling ganteng se-Indonesia ini ini sama dengan pertanyaan yang dari sebenarnya Ibulis dari APK itu salah satunya juga bagaimana jika si sapi dan kita harus tahu bahwa sapi di Indonesia juga sudah beberapa yang kena PMK dan sudah sembuh ini kan masalahnya yang sudah sembuh bagaimana mengetahui bahwa dia menjadi karier sekian lama nah ini ini yang menjadi menjadi apa menjadi pertanyaan bagaimana membuktikan kalau dia itu memang masih membawa virus artinya kita mendetek keberadaan si virus begitu ya nah ini dari sisi untuk detek sendiri bisa mungkin dengan memang paling banyak kan dari lepoh-lepoh itu ya namun demikian karena kalau sudah menjadi suklis atau sudah sembuh namun di dalam tubuhnya masih ada virus ada kemungkinan kita bisa mengambil dari epitel untuk membuktikan bahwa virus itu masih ada atau tidak nah metodenya dengan apa saja ya tadi itu dengan deteksi-deteksi yang digunakan untuk menunjukkan itu ada virusnya itu ada beberapa seperti yang tadi disampaikan apakah dengan isolasi virus atau dengan menggunakan molekuler begitu ya ataupun juga dengan elisa yang kita deteknya dengan antigen nah itu yang harus dipantau ya sebetulnya yang sudah sehat ini recovery ini sebetulnya memang dia bersih dari virus atau tidak gitu permasalahannya adalah kalau yang ini selalu menunjukkan gejala lebih mudah tetapi ini fine artinya secara klinis tidak tampak mungkin mungkin itu dokter Anu Janakon dan kelanjutannya ini bagaimana untuk merawat yang posisi atau statusnya seperti itu begitu ya jadi yang statusnya seperti itu apakah nanti harus kalau tentang vaksinasi nanti akan dilakukan vaksinasi apakah juga dia di tiap periode atau tiap setahun sekali untuk direvaksinasi atau juga untuk pelaksanaan sehari-harinya memang kita harus pantau yang namanya pengeluaran virus itu tadi dengan berbagai cara tadi dengan desinfektan yang sudah disampaikan yang disetujui atau disarankan oleh OIA itu dokter Andi ya jadi perawatannya kalau memang itu disitu memang ada yang pernah kena dan kebetulan mungkin recovery atau sebetulnya juga kena tetapi dia tidak menunjukkan kejala sama sekali sementara kita tidak tahu di dalam tubuhnya masih ada virus atau tidak itu yang bisa saya sampaikan oke terima kasih untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susi Lawati ada tiga pertanyaan yang pertama apakah sapi karir bisa terinfeksi kembali kemudian yang kedua untuk hewan yang terinfeksi PMK dengan serotipe yang di Indonesia apakah bisa mengimpor vaksin dari luar negeri mungkin ini sudah dijadikan sebenarnya tadi harus mengetahui serotipe di Indonesia itu serotipe apa dulu baru bisa mengimpor vaksin dari luar negeri atau produksi sendiri dalam negeri untuk pertanyaan ketiga untuk hewan yang sudah divaksinasi akan kembali berapa tahun mohon dijawab ini untuk sapi yang karir apakah apakah bisa terinfeksi kembali ya tadi juga di paparan sudah disampaikan bahwa di dalam suatu wilayah yang endemis di situ bersikrikulasi virus itu yang sudah kena pun bisa kena kembali atau karena ini sifatnya tidak melindungi silang jadi misalnya yang beredar itu O pas kena kemudian nanti ada serotipe yang lain dia pun pasti ada kemungkinan dia bisa terkena kembali untuk hewan yang sudah divaksinasi akan kembali berapa tahun kalau harus diulang itu satu tahun artinya ya memang masa ini antibodi satu tahun dan harus diulang kembali seperti di wilayah yang lain itu diulang dalam waktu satu tahun ada yang enam bulan sampai satu tahun boosternya sendiri untuk berapa kali sudah ada studinya atau bagaimana untuk booster sebaiknya dilakukan berapa kali kalau yang dibandingkan di negara lain yang sudah melakukan itu diulang tiap tahun begitu ya tapi saya belum ini lihat yang lebih detail lagi apalagi dengan yang di Indonesia yang sekarang ini yang nantinya akan mau import atau mau bikin sendiri oke baik terima kasih jawabannya bro kemudian untuk pertanyaan ketiga dan terakhir ini mungkin ada dari bu Susi Ana ini ada beberapa pertanyaan yang pertama kalau dengan pemanasan 50-70 derajat celsius dapat mengaktifkan virus pada daging apakah virus bisa mati pada suhu sangat rendah kemudian yang kedua apakah sama cara penanganan daging hewan dan jeruan pada sapi yang terkena penyakit PMK dalam hal untuk dikonsumsi kemudian pertanyaan yang ketiga jika ternak sudah dinyatakan sehat dari PMK apakah tanda-tanda PMK dalam daging hewan yang dapat dilatihkan mata telanjang selain tampak keluar dari mulut dan kuku dan ada penanyaan keempat jika ternak sudah dinyatakan sehat dari PMK apakah kemungkinan bisa tertulai kembali mungkin ini sudah dijawab yang pertanyaan keempat yang pertanyaan pertama 23 boleh dijawab dari Prof. Yuni dan Dr. Diah yang pertama adalah Dr. Diah apakah virus bisa mati pada suhu sangat rendah saya dulu terima kasih Dr. Raka dari pertanyaan siapa Ibu Susi Ana terima kasih atas pertanyaannya jadi terkait dengan pemanasan tadi yang memang bisa menginaktivasi virus yang ada di daging bagaimana dengan suhu yang rendah apakah bisa menginaktivasi juga atau tidak jadi sebenarnya dari manual mid inspection dari FAO dan juga dari tadi trust field itu ini saya juga izin untuk share sebentar ini ada yang apa namanya boleh enggak ini share ini share ini 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 sudah terlihat atau belum sudah sudah dokter ini kurang gede itu kalau dengan suhu bagaimana virus PMK ini terinaktivasi nah ini ada catatannya juga ini dengan pH 7,5 dan ini ada efek pH tetapi suhunya 4 derajat celsius ini ternyata kalau suhunya 4 derajat celsius pH-nya 7,5 ini inaktivasi bisa terjadi sampai 90% tetapi agak lama 18 minggu jadi itu mungkin juga bisa menjadi pertimbangan dengan suhu dingin ternyata virus itu kemungkinan masih bisa aktif ternyata ini dari disini suhunya 4 derajat kalau suhu yang lebih rendah lagi saya belum menemukan sumber yang bisa dijadikan acuan jadi kira-kira seperti ini dengan suhu rendah ini masih bisa bertahan sampai 18 minggu dengan pH 7,5 kalau pada suhu 4 derajat sendiri dengan pH yang bermacam-macam sendiri pH-nya yang rendah ini ternyata teraktifasi hanya dengan satu detik saja begitu yang bisa saya jawab itu Susi Ana terima kasih mungkin bisa menambahkan kemudian yang keren kedua apakah ada sama cara penanganan daging hewan dan jeruan pada sapi yang terkena penyakit KMK dalam hal untuk dikonsumsi jadi pertanyaannya maksudnya bagaimana ini mungkin untuk daging hewan dan jeruannya ini kan dianggap dua hal yang berbeda dokter kan tadi kan daging hewan bisa dilayukan seperti itu atau kening dan lain-lain kalau jeruan apakah halnya hal yang dilakukan bisa sama dengan penanganan daging hewan jadi ini saya hanya mengacu dari manual juga manual inspection dari FAU untuk ovals dan jeruan itu dari sapi yang terinfeksi PMK ini sebaiknya ini di kondem tidak di konsumsi dan sebaiknya memang di afkir istilahnya kondem jadi sebaiknya sama tidak di konsumsi saja kalau untuk daging yang berasal dari sapi yang terinfeksi itu saja jadi lebih baik kita berhati-hati saja mungkin kalau dengan pemanasan oke tapi kalau kita ingin lebih berhati-hati sebaiknya tidak usah di konsumsi saja begitu untuk jeruannya demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih mungkin pertanyaan yang dari audiens mungkin tiga itu dulu nanti pertanyaan yang lain akan kami jawab di word yang akan kami attach ke file certificate kemudian ada pertanyaan dari saya untuk Prof. Uni dan Dr. Diah kan luka pada kejadian PMK ini kan bisa dikhawatirkan untuk menyebabkan infeksi sekunder terutama oleh bakteri terapinya sendiri biasanya kan diberikan oleh pemberian antibiotik padahal kan ini waktunya sudah mendekati idul ada dan mendekati dan karena ada ketakutan atas AMR nah itu gimana untuk penangannya seperti ini untuk infeksi sekunder bakteri ini bakteri yang bisa biasanya dapat mengikuti kejadian PMK apa dan biasanya antibiotik yang disarankan untuk penggunaannya apa mengingat ini ada kekhawatiran atas AMR dan juga mendekati waktu idul hadah terima kasih saya dulu ya silaham ya jadi masalah infeksi sekunder jadi sesuatu yang harusnya utuh kemudian ada lepuh luka itu menjadi port di entry oleh penyakit dalam hal ini kemungkinan oleh bakteri nah dikaitkan dengan AMR dan dikaitkan dengan kedekatan sudah mau itu kurban artinya harus sekian hari sebelum dipotong waktu widra obat itu ini menurut saya tergantung juga sebetulnya kondisi dari si hewan bagaimana artinya kalau toh pun ada lepoh ada luka itu tetapi sebetulnya kondisi si hewan karena memang dia secara ini kepakannya bagus yang lainnya juga bagus mungkin tidak perlu dengan antibiotik pun juga masih bisa seperti kita sendiri juga tidak setiap saat kita dengan luka dengan ini kan perlu antibiotik tergantung kitanya sendiri jadi masalah ini juga dilihat sesuai dengan kondisi si sapi tetapi kalau memang kondisinya istilahnya perlu dengan pengobatan antibiotik ya toh ini untuk penyembuhan tidak untuk pemakaian yang tanpa dosis yang diketahui ataupun juga ditambahkan dipakan yang mengakibatkan salah satunya itu menjadi sumber AMR kalau ini masalahnya adalah sapi dengan harga sekian juta dengan pengobatan yang pengobatan ini terkontrol ya artinya terkontrol jadi menurut saya pertimbangannya dilihat dari kondisi si sapi sendiri tetapi kalau kondisinya si sapi juga sebetulnya juga ada yang kena PMK tapi sapinya juga hanya luka lepoh dan mungkin tidak sampai kincangan juga bisa oleh karena itu selain untuk dengan pengobatan itu tadi infeksi sekunder memang perlu yang tadi awal tadi jadi suportif kemudian dengan desinfektan untuk mencegah juga namun demikian kondisi khusus kalau memang harus menggunakan antibiotik ya pertimbangannya jauh lebih banyak apakah ada tanda-tanda gejala klinis infeksi sekunder yang perlu diperlukan pemberian antibiotik ya tadi kembali ke itu tadi kembali ke kondisi sapi kalau kondisi sapi juga baik dan kemungkinan luka-lukanya juga sudah membaik mungkin juga tidak perlu dengan pemberian antibiotik tetapi kalau ini juga situasional sekali tidak bisa dipukul rata kalau menghadapi case begini tidak bisa dipukul rata menurut saya artinya juga dokter hiwan di situ yang menentukan ini perlu pemberian antibiotik atau tidak itu case jadi tidak harus bawa semua sapi yang mungkin kena PMK itu harus diberi antibiotik lihat kondisinya lihat si sapinya baik terima kasih dari budiya mohon jawabannya dari sosial epidemiologi bagaimana budiya saya rasa jawaban dari prof ini sudah cukup jelas jadi untuk pengobatan yang dilakukan pengobatan terhadap infeksi sekunder itu juga harus memperhatikan banyak faktor karena kalau dari segi kesempat kita juga harus memperhatikan apakah itu nanti ada residu yang tertinggal di daging yang akan dikonsumsi itu makanya wajib diperhatikan apakah pemberian obat atau antibiotika itu saat nantinya sapi akan dipotong itu sudah melewati masa ekstresi yang wajib sehingga nanti tidak akan ada ancaman untuk ada residu dan nantinya yang akan berpotensi menjadikan AMR itu yang mohon diperhatikan itu saja dari saya terima kasih terima kasih atas jawabannya Prof Yuni dan Dr. Tia mungkin demikian pemampiran materi dan diskusi kali ini kami terima kasih banyak waktunya untuk Prof Yuni dan Dr. Tia yang sudah menyempatkan waktunya untuk malam-malam sampai malam jam pukul 9 ini untuk berdiskusi dengan kami semua semoga apa yang didusikan kali ini dapat menjadi ilmu untuk menghadapi wabah PMK ini saya Raka undur diri sebagai moderator saya kembalikan waktunya ke Pak Rastera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sehat-sehat untuk kita semua terima kasih baik terima kasih Bapak Raka terima kasih kepada Prof Wahyuni dan juga Dr. Giyah yang sudah memberikan materi dan insight baru untuk kita semua dan semoga dapat berlangsung untuk kita ke depannya terima kasih juga kepada Dr. Raka yang sudah memandu acara webinar pada malam hari ini sehingga acara berjalan dengan lancar ya Dr. Nge seperti itu dan semoga untuk para peserta webinar Bapak Ibu semuanya masih tetap semangat karena kita akan sampai ke pehujung acara tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberikan informasi dan juga promosi menarik gitu Bapak dan Ibu jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ratri dan juga Ibu Raka bahwasannya Pradipta Paramita Group itu terdiri dari empat bidang usaha jadi ada CV Pradipta Paramita kemudian ada PT Pradipta Paramita Agro Tama PT Pradipta Paramita Minatama dan juga PT Prapacipta Biotek dimana ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang bioteknologi jadi CV Pradipta Paramita sendiri merupakan produsen baik itu obat hewan obat ikan kemudian pesticida dan juga pupuk dan juga untuk PT Pradipta Paramita Agro Tama itu merupakan distributor produk dari peternakan dan pertanian seperti probiotik jadi disini kita lebih ke spesifik ke probiotik kemudian mineral dan juga obat alami yang tentunya berkualitas dan mempunyai izin edar seperti itu nah seperti yang juga sudah dijelaskan oleh Prof Wahyuni tadi Prof tadi juga untuk pengubatannya itu dapat dengan pengubatan suportif yaitu dengan memberikan misal food suplemen feed suplemen kemudian juga probiotik gitu nah kebetulan sekali jadi disini Pradipta Paramita itu merupakan perusahaan yang memang di bidang itu jadi disini kita memproduksi probiotik-probiotik yang ternyata cocok atau merupakan satu jawaban untuk permasalahan ini jadi disini pertama itu ada Promix kemudian ada Jampis Resapi dan juga ada Grow Pig nah dari Promix sendiri Bapak dan Ibu semuanya disini dapat dibaca untuk komposisinya itu disini ada probiotik dan juga Herbal jadi disini itu merupakan kombinasi antara probiotik dan Herbal serta Asidivir untuk meningkatkan kesehatan hewan ternak nah komposisinya itu ada Bifidobacterium Bifidum Bifidobacterium Longum Saccharomyceserifeciae dan juga Lactobacillus Bulgaricus kemudian baik kemudian untuk Herbalnya ada Curcuma Santoriza Rizoma dan juga Curcuma Domestica Rizoma nah jadi kalau misal Bapak Ibu bertanya kok bisa produk ini itu meningkatkan imunitas seperti yang dijelaskan ini jadi akan saya berikan sedikit jelasan singkat kok bisa memang Promix ini mempunyai kelebihan dalam meningkatkan imunitas nah Bapak Ibu semuanya jadi mekanisme kerjanya itu adalah yang pertama dengan pemberian Promix ini itu dapat meningkatkan respon imun dengan cara memacu produksi komponen imunitas bawaan dan juga adaptif terhadap infeksi virus bakteri protozoa di dalam tubuh seperti itu nah ibaratnya ketika tubuh hewan itu ada benda asing yang masuk otomatis kan akan ada reseptor yang menerima itu nah itu nanti dia akan meng apa ya Bu namanya akan mengatur atau akan memicu pelepasan interleukin 12 dan itu nanti akan memacu sel T dan juga sel NK itu untuk nantinya dia memacu produksi interferon gamma nah interferon gamma inilah yang merupakan komponen untuk imunitas bawaan dan juga adaptif nah selain produk ini meningkatkan imun dapat juga untuk menurunkan FCR kemudian meningkatkan TDN dan juga memperbaiki produksi gitu nah kok bisa kok dia bisa menurunkan FCR gitu jadi probiotik sendiri dia itu memproduksi beberapa enzim yaitu ada lipase kemudian amilase dan juga protease nah jadi enzim-enzim inilah yang membantu untuk mempercepat pendegradasian nutrisi sehingga nutrisi-nutrisi itu lebih maksimal optimal untuk dicerna oleh hewan seperti itu jadi untuk promix sendiri seperti itu kemudian juga ada jambi stres sapi ya jadi jambi stres sapi juga hampir sama Bapak dan Ibu jadi memang di sana itu tujuannya atau mempunyai manfaat untuk meningkatkan sistem imun bagi ternak dan juga untuk mengurangi FCR meningkatkan TDN dan juga memperbaiki produksi jadi disini juga komposisinya terdiri dari baik itu probiotik dan juga herbal seperti itu selanjutnya kami juga ada growbix nah jadi growbix itu juga sama dia merupakan probiotik mix herbal Bapak Ibu semuanya jadi memang disini juga mempunyai manfaat yang sama hampir sama untuk meningkatkan sistem imun seperti itu nah jadi oke jadi Bapak Ibu semuanya disini kami juga ada promo menarik izin memberikan promosi sedikit jadi disini kita ada tiga paket harga jadi khusus untuk Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini jadi khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang dapat mengikuti webinar pada malam hari ini disini kita ada promosi jadi ada paket satu itu isinya promis dan juga jampi stres sapi jadi kalau Bapak Ibu beli 5 pak dari harga Rp375.000 jadi Rp350.000 jadi hemat Rp25.000 semakin beli banyak semakin hemat Bapak Ibu jadi kalau misal beli 15 pak dari yang harganya Rp1.125.000 menjadi Rp900.000 berarti hematnya Rp225.000 seperti itu jadi bisa di capture mungkin atau bisa nanti kita kirimkan ke grup BA seperti itu untuk paket 2 nya itu berisi jadi untuk paket 2 nya itu berisi promis dan juga jampi stres sapi sama jadi ini bisa di capture juga untuk promosi-promosinya kemudian yang paket 3 itu ada khusus promis Bapak Ibu nah jadi yang paket 3 itu promis jadi juga semakin hemat jadi kalau 5 pak itu dari harga Rp125.000 menjadi Rp115.000 kalau misal lebih dari 15 pak itu yang harganya Rp375.000 jadi Rp300.000 seperti itu jadi hemat Rp75.000 seperti itu jadi ini khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini bisa menggunakan promo ini hanya dengan cara memberikan screenshot-an bukti kalau sudah mengikuti webinar kemudian juga bisa dengan memberikan e-sertifikat nah itu bisa menghubungi CSPP webinar pada 081 390 556 987 gitu nanti bisa kita berikan di chatroom seperti itu nah ini promo ini ini sudah sampai dengan tanggal 6 Juni seperti itu gitu Bapak Ibu mungkin kalau misal ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait produk tersebut bisa langsung nanti kita obrolkan di Whatsapp seperti itu mungkin seperti itu kemudian juga mengingatkan untuk presensi jangan lupa Bapak Ibu semuanya karena itu untuk kebutuhan e-sertifikat seperti itu dan kemudian untuk yang tadi pertanyaannya sudah dibacakan dan beberapa pertanyaan yang terpilih nanti kami akan hubungi lebih lanjut melalui via Whatsapp seperti itu baik akhirnya kita sampai ke penghujung acara yaitu di penutup terima kasih sekali kepada semua peserta yang telah mengikuti kegiatan webinar ini dengan sangat hikmat dan semangat luar biasa sekali kemudian juga tidak lupa terima kasih kepada Ibu Direktur Sivi Pradipta Paramita Ibu Direktur PT Pradipta Paramita Agrutama dan Narasumber Profesor Wahyuni dan juga Dr. Dia terima kasih banyak sudah meluangkan waktu terima kasih Prof dan marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama berdoa dipersilahkan cukup baik Bapak Ibu yang terhormat kami mohon maaf apabila ada tutur kata kurang berkenan semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan saya ada pantun ada barat menangis sedih sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Bapak Ibu bisa lanjut live terima kasih Prof Aed dan Dr. Dia terima kasih is a solution to agribusiness problems in livestock fishery agriculture sectors with a safe and high-tech biotechnology production process every year Pradipta Paramita continues to innovate and grow in 2004 Pradipta Paramita become the first company in Indonesia to combine probiotics with herbs with this innovation it makes Pradipta Paramita able to compete nationally and even internationally in 2017 Pradipta Paramita was certified with good manufacturing practice of veterinary medicine or CPOHB from the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia in order for all users to experience better products and services we continue to improve the quality of our human resources and are guided by Pradipta Paramitas vision namely to become the best biotechnology products producer in order to improve the quality of fishery livestock and agro industry now hundreds of thousands of agribusiness entrepreneurs throughout Indonesia have felt the benefits of Pradipta Paramita products they are also able to create new jobs around their community we believe our success can be achieved by helping others to be more successful this is a time when we can watch our farmers breeders and distributor partners change their lives families and communities for the better finally you are more and more convinced that we are here to bring your agribusiness to be better you